Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahasia kekayaan Nabi Suleiman yang baru terengkap Seperti kita ketahui, Nabi Suleiman termasuk Nabi yang kaya raya Beliau merupakan Nabi yang memiliki harta berlimpah Dan mampu menaklukkan hati Ratu Balkis yang juga kaya raya pada saat itu Berbicara soal kekayaan, siapa sih yang tidak mau? Tentunya setiap orang pasti menginginkan hidup penuh banyak harta dan sejahtera Apalagi seperti Nabi Suleiman alaihissalam yang kaya dan pandai bersyukur Lalu bagaimana caranya? Nah, inilah amalan Nabi Suleiman yang bisa kita tiru Simak ulasannya dalam video ini Selain bisa berkomunikasi dengan hewan, Nabi Suleiman dikenal dengan Nabi yang kaya raya Kekayaannya melimpah yang membuatnya tinggal di istana yang tidak bisa dibayangkan Atau dengan kata lain di luar nalar orang pada saat itu Istana yang dimilikinya begitu megah Dan tercantum dalam Al-Quran maupun sumber-sumber sejarah dari kitab-kitab yang muktaman Seperti yang diketahui bahwa Nabi Suleiman adalah manusia terkaya sepanjang masa Suleiman adalah Nabi yang dikaruniai kekayaan yang berlimpah ruah Ditambah dengan mu'jizat yang dimilikinya Yaitu bisa memerintahkan bangsa, jin dan hewan Semasa hidup Nabi Suleiman diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah SWT Dengan limpahan harta kekayaannya yang tiada tara Pada masa itu Nabi Suleiman menjadi penguasa dari warisan Nabi Daud AS Manusia, hewan dan jin pun sangat patuh akan perintah Nabi Suleiman Kisah mu'jizat Nabi Suleiman salah satunya terjadi ketika jin membantu membangun dan memindahkan istana Ratu Sabah Agar sang ratu dapat beriman kepada Allah SWT Dan meninggalkan agamanya yaitu menyembah matahari Walaupun memiliki kekayaan yang melimpah Nabi Suleiman yang juga seorang khalifah tak lupa dan tak pernah berhenti bersyukur Nabi Suleiman AS selalu memanjatkan doa agar dilimpahkan yang halal dan yang berkah Doa yang dipanjatkan dan diamalkan oleh Nabi Suleiman bisa pula kita amalkan Ada sebuah amalan wirid doa kekayaan Nabi Suleiman yang dipanjatkan kepada Allah SWT Siapa yang mengamalkannya bisa mendapatkan keberkahan atau hikmah seperti yang didapatkan Nabi Suleiman AS Yaitu mendapatkan kekayaan yang melimpah dan datang dari arah yang tak terduga Tentu alangkah baiknya sebelum mengamalkan doa tersebut hendaklah menyucikan diri dan beruduk serta meluruskan niat Doa Nabi Suleiman AS tersebut ternyata terdapat dalam salah satu surat dalam Al-Quran yaitu dalam Surah An-Najm ayat 48 Yang artinya dan bahwasannya dia memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan Al-Quran Surah An-Najm ayat 48 Doa Nabi Suleiman tersebut memiliki hasil berbeda-beda jika diamalkan Jika Anda memiliki niat yang tulus bukan tidak mungkin kekayaanmu akan bertambah atau meningkat Namun perlu diingat bahwa hal itu harus dibaringi dengan usaha dan kerja keras serta izin dari Allah SWT Selain doa tersebut, wirid doa untuk kekayaan Nabi Suleiman juga terdapat dalam surah lain dalam Al-Quran Amalan wirid ini sebaiknya diniatkan untuk kebaikan yaitu menyejahterakan keluarga, saudara, dan membantu orang yang ada di sekitar Bukan untuk balas dendam karena telah dihina oleh orang lain Ditakutkan jika niatnya seperti itu akan muncul sifat takabur Doa yang dimaksud tersebut yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Sat ayat 35 yang artinya Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang juapun sesudahku Sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi Al-Quran Surah Sat ayat 35 Mengenai ayat ini, ada dua pendapat ulama Pertama Nabi Suleiman AS berdoa kepada Allah agar tidak ada yang dapat mengungguli kekuasaan beliau sampai meninggal Pendapat kedua Nabi Suleiman berdoa kepada Allah agar diberi kekuasaan yang tidak layak dimiliki oleh siapapun setelah beliau Al-Hafiz Ibn Qasir lebih menguatkan pada pendapat kedua Beliau mengatakan bahwa Nabi Suleiman memohon kepada Allah SWT untuk diberikan kerajaan yang tidak boleh dimiliki siapapun setelah beliau Tafsir Ibn Qasir Doa Nabi Suleiman tersebut pun dikabulkan oleh Allah SWT Beliau diberikan kekayaan yang melimpah, kewenangan yang sangat besar dan ilmu pengetahuan yang banyak sekali Oleh sebab itulah, Nabi Suleiman pun semakin bersyukur atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya Rasa syukur Nabi Suleiman pun diucapkan dalam sebuah doa, bagai tersenyum serta tertawa karena mendengar perkataan dari semut itu Dan dia berdoa seperti yang tertulis di dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 19 yang artinya Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap selalu mensyukuri nikmatmu yang engkau anugerahkan kepada aku Serta pada kedua orang tuaku untuk mengerjakan amal soleh yang engkau didoai Serta masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hambamu yang soleh Al-Quran Surah An-Namal ayat 19 Yang perlu kita ketahui bahwa kedua doa tersebut bisa kita amalkan Doa yang ada pada surah surat tersebut dibaca seratus kali setelah melakukan sholat hajat Fokuslah dan yakinkanlah diri bahwa akan mampu menerima amanah ketika mendapat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT Dan yang juga perlu dilakukan adalah jangan lupa bersedekah setiap hari Jumat Tidak peduli berapapun jumlahnya Kemudian dilanjutkan dengan doa yang diucapkan Nabi Sulaiman AS pada Surah An-Namal ayat 19 Selain itu doa tersebut dapat kita amalkan dengan dibaca sebanyak 21 kali setelah selesai sholat fardu Usahakan juga untuk bangun setiap malam untuk menunaikan ibadah sholat tahajud dan sholat hajat sebanyak dua rakaan Dan membaca doa amalan tersebut sebanyak seratus kali Ketika membaca doa tersebut harus dengan khusyuk dan penuh dengan keyakinan mengharap ridha Allah SWT Dengan tujuan agar dipermudah jalan mencari rezeki dan diberikan kekayaan yang sangat melimpah Amalkan doa tersebut secara rutin dan istiqamah Jangan lupa untuk mengamalkan perilaku Nabi Sulaiman yang rendah hati dan pandai bersyukur Ditambahkan juga dengan amalan wirid ya wahab sebanyak 300 kali setiap harinya Amalan ini bisa dicicil dari pagi sampai malam Selain itu Nabi Sulaiman juga selalu membaca doa wirid yang artinya Dan sesungguhnya dia yang memberikan kekayaan dan kecukupan Dibaca sebanyak 313 kali Doa ini bermanfaat untuk mencapai keberhasilan usaha Jabatan yang tinggi juga dapat menimbulkan kekayaan, simpati dan rasa segan atau hormat orang-orang di sekitar Keuntungan membaca doa ini adalah dapat mendatangkan kekayaan dan penghasilan yang baru Kenaikan pangkat atau jabatan dan masih banyak lagi Namun tetap harus diingat bahwa doa yang kita amalkan ini tergantung dari pengalaman spiritual masing-masing Selalu meniatkan dengan tulus dan ikhlas dan dibaca secara rutin serta memperbanyak yakhtiar dan kerja keras Lalu diperhatikan bahwa ketika sudah memiliki kekayaan yang melimpah Tidak boleh terkabur dan seharusnya meniru perilaku Nabi Suleyman AS Yang selalu bersyukur atas karunia yang Allah berikan kepadanya Tentu sudah dipahami bersama bahwa dunia menurut Islam hanyalah sementara Sesungguhnya keberhasilan dan kesuksesan sesuatu karunia Tetapi di sisi lain juga sebagai ujian bagi kita Apakah kita bersyukur kepada Allah atau sebaliknya Justru melupakannya Orang-orang beriman akan mengatakan bahwa apa yang diperoleh adalah berkah karunia yang diberikan Allah kepadanya Bukan karena semata usaha sendiri Siapa yang bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya Maka akan ditambahkan Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Barang siapa yang senantiasa bersyukur Maka aku Allah akan menambah nikmatku Dan barang siapa yang kufur Maka azabku amat pedih Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Dan itulah hamalat yang dilakukan Nabi Suleyman AS Sehingga memperoleh karunia berupa kekayaan dari Allah SWT Ada doa dan usaha dibalik itu semua Kalau hanya mengandalkan doa tanpa usaha Sama saja dengan kesiasiaan Satu lagi bahwa Nabi Suleyman senantiasa bersyukur kepada Allah Oleh karena itu selain berdoa dan usaha Yang perlu dilakukan adalah bersyukur dalam mengerjakan amal salih Sekian video ini Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Istana Nabi Suleyman ditemukan Di sini lokasinya Nabi Suleyman adalah Nabi yang memiliki harta kekayaan yang melimpah Dan juga memiliki berbagai mu'jizat yang tidak dimiliki Nabi yang lain Dia bisa berbicara dengan binatang Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Dan Suleymanlah telah mewarisi daun Dia berkata Hai manusia Kami telah diberi pengertian tentang suara burung Dan kami diberi segala sesuatu Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karnia yang nyata Al-Quran Surah An-Namlu ayat 16 Bahkan para jin ini juga patuh kepada beliau Nabi Suleyman juga memiliki istana yang megah dan dibangun oleh manusia dan jin Lalu dimanakah letak istana tersebut Tonton video ini hingga akhir untuk tahu video selengkapnya Di dalam Al-Quran ataupun kitab Yahudi dan Nasrani Suleyman memiliki kerajaan yang istimewa Istananya memiliki benda-benda berharga dan berbagai karya seni yang membuat mata terpana Pintu gerbangnya terbuat dari gelas Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Ratu Balkis menyingkap pakaian Karena mengira lantai itu adalah air padahal hanyalah kaca Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Dikatakan kepadanya Masuklah ke dalam istana Maka datanglah dia melihat lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya Berkatalah Suleyman Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaja Berkatalah Balkis Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat salim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Suleyman kepada Allah Tuhan semesta alam Al-Quran surah 6 ayat 44 Pertemuan mereka dilakukan di negeri Tua Sabah di Yaman Selatan Penelitian yang dilakukan pada rurun Tuhan mengungkapkan bahwa Seorang ratu pernah berada di kawasan ini dan hidup dalam kurun waktu 100 hingga 950 sebelum Masihi Ia melakukan perjalanan ke utara Yerusalem Istana Nabi Suleyman disebut dengan Solomon Tempel atau Istana atau Kuwil Suleyman Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi Istana Nabi Suleyman alaihi salam sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah runtuh Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil ini Bagi orang Yahudi bangunan ini dinamai Wailing Wall atau Tembok Ratapan Selama pemerintahan Hiskia perluasan tembok kota dilakukan sampai ke barat Yang sekarang kita kenal dengan Kota Lama Yerusalem Sisa peninggalan kerajaan Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Suleyman alaihi salam Dipercaya telah ditemukan oleh seorang arkeolog Israel Eilat Mazar Yang penemuannya diumumkan pada tahun 2005 Tepat pada tanggal 4 Agustus Disitu juga ditemukan situs pintu gerbang Dengan lengkukan setinggi 60 kaki Dan dinamakan struktur batu melangka Untuk mengungkap keberadaan istana tersebut dilakukan penggalian sampai ke Masjid Al-Aqsa Yang akhirnya memicu kemarahan umat Islam Karena ditakutkan akan merusak bangunan masjid Penelitian tentang istana tersebut terus dilakukan untuk mengetahui keberadaan kerajaan Nabi Suleyman Pada Oktober 2007 Sejumlah pekerja menemukan nerurun Tuhan bangunan yang diyakini sebagai kuil Nabi Suleyman Kuil itu ada di sebelah Masjid Al-Aqsa Walaupun bangunannya sudah tak utuh lagi Namun para ahli yakin masih bisa disaksikan Di lokasi ini juga ditemukan keramik dan tembikar Benda-benda terkubur selama ribuan tahun Penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan Yang telah dicapai manusia di masa Nabi Suleyman Para peneliti terus berusaha untuk melakukan pencarian situs-situs peninggalan Nabi Suleyman Yang hidup pada masa sekitar abad ke-10 sebelum Masihi Yaitu 989 hingga 931 sebelum Masihi Dan Nabi Daud alaihissalam 1041 hingga 970 sebelum Masihi Kuil atau istana Suleyman merupakan lambang kekuatan Sehingga sangat berguna bagi Yahudi Dalam situasi terkini di dunia internasional Mereka yakin bahwa fondasi kuil Nabi Suleyman ada di Masjid Al-Aqsa Pembangunan kuil ini yang sangat penting bagi Yahudi Sebagai pengakuan atas bangsa mereka Namun karena sudah roboh Kuil ini sudah tak bisa lagi dibangun kembali Lalu apakah itu yang menjadi alasan Yahudi Untuk mengganti Al-Aqsa menjadi kuil Suleyman? Saat peristiwa Isrami Ar-Aj Masjid Al-Aqsa masih berupa reruntuhan Suleyman Yang berupa Batu Berongga atau Syefra Pada tahun 637 Masihi Pasukan Khulafa Ur-Rashidin mengambil alih Yerusalem Khalifah Umar bin Khattab pun memerintahkan Untuk membangun masjid di sisi selatan Syefra Hal ini dilakukan supaya orang yang sholat menghadap Kaabah Dan membelakangi Syefra Selanjutnya Khalifah Umayyah Abdul Malik bin Marwan Dan pada tahun 690 Masihi Menyempurnakan bangunan-bangunan masjid Dengan batas-batas wilayah suci Kubah pun dibangun untuk menanggung Syefra Yang ada di tengah kompleks Masjid Al-Aqsa Pada tahun 1099 Masihi Pasukan salib berhasil menundukkan Yerusalem Kesatria mereka pun menjadikan Masjid Al-Aqsa Sebagai markasnya Mereka menganggap bahwa Syefra Sebagai tempat Nabi Sleman menyembunyikan buku sihir Namun Salahuddin Al-Ayubi pun berhasil merebut Yerusalem Yerusalem dalam bahasa Arab disebut Al-Quds Beliau berhasil mengembalikan fungsi Masjid Al-Aqsa Pada tahun 1187 Masihi Pada tahun 1917 Masihi Inggris kembali mengambil alih wilayah Palestina Dari kekhalifahan Usmani Israel pun berdiri sebagai negara Pada tahun 1048 Masihi Mereka berusaha mengumpulkan bangsa Yahudi Yang tercerai berai Dan itulah penemuan mengenai istana Atau kuil-kuil Nabi Suleiman Penemuan istana ini dinilai sangat penting Bagi orang-orang Yahudi Sebagai pengakuan terhadap bangsa mereka Mereka juga meyakini bahwa Istana Nabi Suleiman yang dulu Ada di Masjid Al-Aqsa Demikian video singkat ini Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenapa Allah merahasiakan wafatnya Nabi Suleiman? Apa yang terjadi pada bangsa jin saat beliau wafat? Nabi Suleiman bin Daud alaihissalam Adalah salah satu nabi yang diutus kepada banding Israel Yang menjadi pemimpin bagi mereka setelah wafatnya ayah beliau Sedangkan umur beliau kala itu belum lebih dari 13 tahun Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kerajaan bagi beliau yang tidak pantas Dapatkan oleh seorang pun setelahnya Dimana prasetan menjadi pelayannya Bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan olehnya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah menundukkan bagi beliau Pasukan bagi bangsa manusia Burung, angin, dan binatang Serta mengajarkan kepada beliau bahasa mereka Di dalam majelis Nabi Suleiman alaihissalam terdapat 600 ribu kursi 300 ribu kursi di sebelah kanannya adalah untuk para pembesar dari kalangan manusia Sedangkan 300 ribu kursi sebelah kirinya adalah untuk para pemuka dari kalangan jin Para ifrit yang mampu untuk memindahkan batu-batu besar dari jarak yang jauh Dalam waktu yang singkat pun tunduk kepada beliau dan taat terhadap semua perintahnya Mereka takut karena Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan azab bagi mereka di dunia Jika mereka tidak patuh terhadap Nabi Suleiman alaihissalam Di antara nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Suleiman adalah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan bagi beliau bangsa jin Dan para setan yang jahat yang akan melakukan apapun yang beliau perintahkan Untuk menyelam ke dasar samudera Untuk mengeluarkan batu-batu berharga dan permata Serta melakukan pekerjaan-pekerjaan berat yang tidak mampu dikerjakan oleh manusia Seperti membangun bangunan-bangunan besar dan istana-istana yang menjulang tinggi Piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang kokoh tetap berada di atas tungku Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya Di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala Al-Quran Surah Sabah ayat 12 Yang berarti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Berupa para pekerja dari bangsa jin yang akan bekerja sesuai dengan apapun yang beliau perintahkan Tidak keluar sedikitpun dari perintah beliau Dan yang berani menentang perintah beliau akan diberikan hukuman sebagai peringatan bagi yang lain Agar tidak mengikuti jejaknya Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan dalam Al-Quran Apa yang dilakukan oleh para jin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi Patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kekuasaan tertinggi kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Untuk mengatur para setan dari kalangan jin Beliau memiliki kekuasaan untuk memerintahkan kepada mereka Agar melakukan pekerjaan apapun dari tugas-tugas berat yang ada Serta membelenggu siapapun dari mereka agar tidak mengganggu dan menyakiti manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan Semuanya ahli bangunan dan penyelam Dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu Al-Quran surah saat ayat 37 sampai 38 Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam wafat Tidak ada seorang pun dari kalangan manusia ataupun jin yang mengetahui tentang wafatnya beliau Kecuali setelah terlewat waktu satu tahun setelahnya Sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian ulama Selama waktu tersebut Nabi Sulaiman alaihi salam tetap berdiri bersandarkan pada tongkatnya Sementara para jin masih tetap bekerja melakukan tugas-tugas yang diberikan kepada mereka Tanpa mengetahui bahwa beliau telah wafat Bagaimanakah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat Dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tentang wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam Sebelum datangnya ajal Beliau senantiasa berada di Baitul Magdis untuk beribadah dan sholat malam seperti biasanya Beliau melakukan hal tersebut selama setahun atau dua tahun setiap masa Ketika ajal beliau datang Beliau sedang mengerjakan sholat dalam keadaan berdiri Bersandar di atas tongkat beliau Sedangkan para jin sering mengintip beliau yang berada di dalam Baitul Magdis Mereka melihat Nabi Sulaiman alaihi salam dalam keadaan berdiri Maka mereka pun menyangka bahwa beliau masih hidup Mereka tidak mengetahui tentang wafatnya beliau Kecuali setelah rayap menggorogoti tongkat beliau Sehingga beliau pun terjatuh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu Kecuali rayap yang memakan tongkatnya Maka ketika dia telah tersungkur Taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib Tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan Al-Quran Surah Sabah ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam meninggal Kenapa dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan tentang kewafatnya beliau Dari para jin yang tunduk di bawah perintahnya Yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat Karena para jin menyampaikan kepada manusia bahwa Mereka mengetahui hal-hal yang gaib Maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kedustaan mereka Nabi Sulaiman alaihi salam dicabut nyawanya Dalam keadaan beliau sedang bersandar di atas tongkat beliau Beliau tetap berdiri setelah meninggalnya selama satu tahun penuh Ketika rayap-rayap mulai memakan tongkat beliau Terjatuhlah Nabi Sulaiman alaihi salam Dan akhirnya mereka pun tahu Bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat jauh-jauh hari sebelumnya Para jin dan manusia pun akhirnya menyadari bahwa Bangsa jin tidak mengetahui hal-hal yang gaib Sebagaimana yang mereka sangka dan juga mereka sampaikan kepada manusia Imam al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya Bahwa sehanya yang pertama kali membangun Baitul Maqadis adalah Nabi Daud alaihi salam Tetapi beliau wafat sebelum menyelesaikan pembangunannya Maka beliau pun berwasiat kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Untuk menyelesaikan pembangunan Baitul Maqadis Maka Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan kepada para jin Untuk menyempurnakan bangunan tersebut Dan mereka pun patuh terhadap permintaan beliau Ketika ajal Nabi Sulaiman alaihi salam telah dekat Beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menyembunyikan tentang kematiannya Selama setahun penuh Sehingga para jin dapat menyelesaikan pembangunan Baitul Maqadis Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menyembunyikan tentang kematiannya daripada jin Sehingga manusia yakin bahwa Para jin sebenarnya tidak mengetahui hal-hal yang gaib Seandainya mereka mengetahui tentang hal yang gaib Niscaya mereka tidak akan tetap berada dalam pekerjaan tersebut Selama setahun penuh Disebutkan pula bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada malaikat maut Tentang tanda datangnya ajal beliau Maka dia pun menjawab Bahwa tanda datangnya kematian beliau Adalah jika telah tumbuh sebuah tumbuhan Di tempat sujud beliau Yang disebut dengan Hornub Al-Kertubi juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas radiyallahu an Bahwasannya Nabi Sulaiman alaihi salam jika berdiri mengerjakan sholat Dan beliau melihat pohon yang tumbuh di depannya beliau Akin bertanya kepada pohon tersebut Apa namamu? Jika pohon tersebut adalah untuk tumbuh-tumbuhan Maka pohon tersebut akan ditanam Jika pohon itu adalah untuk obat-obatan Maka akan dicatan Suatu ketika saat beliau sedang sholat Beliau melihat ada pohon yang tumbuh di depannya Maka beliau pun bertanya Apa namamu? Dia menjawab Hornub Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya lagi Untuk apakah engkau tumbuh? Dia menjawab Untuk robohnya bangunan ini Maka Nabi Sulaiman alaihi salam Bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar menyembunyikan tentang wafatnya beliau Dari para jin Sehingga manusia pun tahu bahwa Jin tidak mengetahui Hal-hal yang gaib Nabi Sulaiman alaihi salam pun Kemudian membuatnya menjadi sebuah tongkat Dan menggunakannya Untuk bersandar selama satu tahun Dan para jin pun tidak mengetahui hal tersebut Sampai beliau akhirnya terjatuh Dan inilah sedikit video tentang alasan Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Merahasiakan wafatnya Nabi Sulaiman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Bagi kita semua Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Nabi. Terima kasih. 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 salam. Terima kasih. 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 Tonton. Terima kasih. Terima kasih. Nabi. Nabi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nabi. 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 Cak warna, hal-hal itu pun menjadi bukti perkembangan industri di era itu Dan ada pertanyaan apakah warna ungu peninggalan Nabi Daud berarti banyak janda Warna ungu biasa diidentikan dengan janda Di Thailand warna ungu sebagai lambang kesedihan Di Indonesia sendiri sebagai orang menganggap bahwa warna ungu melambangkan janda Berbeda lagi dengan Eropa yang memiliki warna ungu sebagai lambang kejayaan dan kemakmuran Warna ungu yang ditemukan pada potongan kain di zaman utusan Allah SWT tersebut bukanlah warna yang mengisyaratkan janda Warna ungu itu banyak digunakan di kalangan bangsawan dan pembesar kerajaan Bahkan bisa dihargai lebih mahal dari emas itu sendiri Nabi Daud AS dan Nabi Suleiman AS merupakan utusan Allah SWT Mereka memiliki banyak keistimewaan Mereka juga meninggalkan pewarna ungu yang ditemukan pada potongan kain yang dihargai lebih mahal dari emas Warna ungu disebutkan sebagai warna pakaian para pembesar di zaman itu Demikianlah video ini dan mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa Nabi Suleiman menyembeli kuda bersayapnya Kisah kisah para Nabi telah Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran Di antaranya satu kisah yang paling menarik adalah kisah yang disebutkan oleh Allah SWT tentang Nabi Suleiman AS Beliulah satu-satunya Nabi yang dapat berbicara dengan hewan Yang ditundukkan baginya para jin dan beliau juga memiliki kerajaan yang besar Tapi dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana kecintaan Nabi Suleiman AS terhadap kuda Serta bagaimana beliau disibukkan dengan kuda-kuda tersebut Sehingga beliau melupakan ibadah kepada Allah SWT Pertama-tama, siapakah Nabi Suleiman AS? Beliau adalah Nabi Suleiman, putra dari Nabi Daud, bin Isya' bin Awed Dan nasab beliau sampai kepada Yahuzah bin Ishaq bin Ya'kub bin Ibrahim AS Dan beliau adalah salah satu Nabi dari para Nabi yang diutus kepada bangsa Bani Israel Allah SWT telah melebihkan Nabi Suleiman di antara para Nabi-Nabi yang lain Dan memberikan kepada beliau hikmah dan juga kerajaan yang besar Sebagaimana Allah SWT juga telah memberikan kepada Nabi Suleiman AS Kemampuan untuk memahami bahasa binatang semuanya Dan juga Allah SWT telah menaklukkan bagi beliau pasukan dari bangsa jin Manusia dan juga bangsa burung Allah SWT berfirman tentang Nabi Suleiman Dan kami tundukkan angin bagi Suleiman Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan Dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula Dan kami alirkan cairan tembaga baginya Dan sebahagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya Di bawah kekuasaannya dengan izin Tuhannya Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami Kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala Al-Quran Surah Sabah ayat 12 Kisah tentang Nabi Suleiman telah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran Nabi Suleiman AS telah mewarisi kerajaan dari ayahnya Nabi Daud AS ketika berumur 12 tahun Beliau adalah seorang yang cerdes dan bijaksana Meskipun usianya yang masih belia Beliau adalah orang yang mampu untuk mengelola urusan kerajaan dengan baik Serta beliau adalah seorang yang sangat bijak Nabi Daud AS sendiri sering meminta pertimbangan kepada Nabi Suleiman Yang kala itu masih kecil Dalam menyelesaikan urusan kerajaan Dan juga dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang beliau hadapi Nabi Suleiman AS pula Yang telah membangun Baitul Makadis Sebagaimana yang diwasiatkan oleh ayahnya Nabi Daud AS Dalam masa yang singkat dari kepemimpinannya Nabi Suleiman AS telah berhasil dalam melakukan perbaikan Pembangunan dan juga perluasan wilayah kekuasaannya Beliau sangat memperhatikan terhadap jihad visabilillah Dan inilah salah satu sebab Nabi Suleiman yang sangat mencintai kuda Nabi Suleiman AS adalah orang yang sangat mencintai kuda Beliau menggunakan kuda tersebut untuk berjihad visabilillah Beliau sangat perhatian dengan kuda-kuda beliau Dan berbeda dengan para pecinta binatang-binatang yang lain Pecinta kuda tidak bisa berlepas diri dari kuda-kudanya Sebagaimana direwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW Bahwa beliau bersabda Tidak ada seekor kuda pun kecuali setiap pagi dia akan diberi izin untuk berdoa dengan doa-doa ini Ya Allah sesungguhnya engkau telah menguasakanku kepada seorang dari manusia Dan engkau menjadikanku miliknya Maka jadikanlah aku hal yang paling dicintai dari harta dan keluarganya Dalam hadis yang lain Aisyah RA menceritakan Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW pulang dari perang tabuk atau khaybar Sementara kamar Aisyah ditutup dengan kain penutup Ketika ada angin bertiup Kain tersebut tersingkap Hingga mainan boneka Aisyah RA terlihat Beliau kemudian bertanya Wahai Aisyah, apa ini? Aisyah menjawab Itu mainan bonekaku Beliau juga melihat boneka kuda yang memiliki dua sayap Beliau bertanya Lalu yang aku lihat di tengah-tengah boneka ini apa? Aisyah menjawab Boneka kuda Beliau bertanya lagi Lalu apa yang ada di bahagian atasnya itu? Aisyah menjawab Dua sayap Beliau bertanya lagi Kuda mempunyai dua sayap Aisyah menjawab Bukankah engkau telah mendengar bahwa Nabi Sulaiman AS mempunyai kuda yang punya banyak sayap? Aisyah berkata Beliau kemudian tertawa hingga nampak gigi beliau Nabi Sulaiman AS memiliki banyak kuda yang kuat Cepat, indah, dan mampu untuk menampakkan keindahannya Beliau sibuk dalam mengursinya Sehingga suatu ketika matahari tenggelam dan beliau tertinggal untuk melaksanakan salat asar Yang menjadikan beliau marah Karena beliau disibukkan dengan kuda dari ibadah kepada Allah SWT Beliau berangan-angan Seandainya matahari dapat kembali sehingga beliau dapat salat pada waktunya Beliau sangat marah Sehingga beliau menyembeli semua kuda-kuda beliau Dengan pedang dan mensedekahkan dagingnya kepada para fakir miskin Dan beliau berkata Demi Allah Jangan kau sibukkan aku dari beribadah kepada Tuhanku Azza wa Jalla Nabi Sulaiman AS meninggalkan kuda-kuda beliau karena takut kepada Allah SWT Sehingga Allah SWT memberikan ganti kepada Nabi Sulaiman berupa angin yang dia tendukan bagi Nabi Sulaiman Mengikuti kemanapun yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman AS Serta membawanya ke tempat manapun yang beliau inginkan Allah SWT berfirman Dan kepada Daud kami korniakan anak bernama Sulaiman Dia adalah sebaik-baik hamba Sungguh dia sangat taat kepada Allah Ingatlah ketika pada suatu seri dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak Tetapi sangat cepat larinya Maka dia berkata Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik Artinya kuda Yang membuat aku ingat akan kebesaran Tuhanku sampai matahari terbenam Bawalah semua kuda itu kembali kepada aku Lalu dia mengusap-ngusap kaki dan leher kuda itu Dalam masa kira-kira dua tahun sebelum wafat beliau Nabi Sulaiman AS tinggal di Baitul Maqdis Beliau beribadah dan sholat di dalamnya Beliau juga melakukan sholat malam di Baitul Maqdis Beliau senantiasa beribadah Serta urusan kerajaan tetap berada di bawah pengawasan beliau Beliau sholat Kemudian beliau meninggal dalam keadaan beliau sedang melaksanakan ibadah Beliau meninggal dalam keadaan berdiri Dan para jin masih senantiasa melanjutkan pekerjaan yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman Sedang mereka tidak mengetahui tentang wafatnya Nabi Sulaiman AS Dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Sulaiman yang menyembeli kuda bersayapnya Mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengapa Nabi Sulaiman minta kerajaan tanpa tanding Para Nabi adalah sosok-sosok pilihan yang memiliki ketabahan luar biasa Sehingga mampu mengendalikan hasrat duniawinya Tapi mengapa Nabi Sulaiman AS justru memohon kepada Allah SWT Agar diberikan kepadanya kerajaan tanpa tanding Bahkan orang-orang setelahnya pun tak bisa menandinginya Dinukil dari kitab Bada'i Zuhur Kerangan Imam Jalaluddin As-Suyuti Nabi Sulaiman memang berdoa Memohon kepada Allah SWT Agar diberikan kerajaan tanpa tanding pada zamannya Bahkan setelahnya Doa ini diabadikan Allah SWT di dalam Al-Quran Kemudian Allah menjawab dan mengabulkan doanya Nabi Sulaiman AS dan memberikannya Itulah mengapa Nabi Sulaiman bukan hanya memiliki kerajaan besar Dari timur hingga barat Tetapi juga diberikan anugerah dari Allah SWT Untuk menundukkan bangsa jin Karena itulah Nabi Muhammad SAW ketika menangkap jin Dan berkeinginan untuk memperlihatkan padanya umatnya Mengurungkan niatnya karena malu dengan Nabi Sulaiman Sebab anugerah ini milik Nabi Sulaiman AS Selain itu Nabi Sulaiman juga dianugerahi Allah SWT Menundukkan hewan Bisa berkomunikasi dengan mereka Juga anugerah menundukkan angin Sehingga bisa berpergian kemanapun dengan bantuan angin Sebahagian ulama pun sempat mempertanyakan Bagaimana bisa Nabi Sulaiman itu meminta kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahnya Padahal keadaan para Nabi itu adalah zuhud di dunia Lalu dijawab Ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi Sulaiman itu sudah tahu hal tersebut Makanya dalam doanya Nabi Sulaiman mengawalinya dengan ucapan memohon ampun Ya Tuhanku ampunilah aku Kemudian beliau meminta kerajaan Kemudian beliau berkata Dan anugerahkanlah kepada aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun jua sesudahku Imam Al-Sa'idi menjelaskan Penyebab Nabi Sulaiman meminta dunia adalah karena Malaikat Jibril AS mendatangi Nabi Sulaiman dan berkata Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mendatangi tempat ini dan ini Karena di sana terdapat seorang perempuan janda yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Datanglah kepadanya dan panjatkanlah doa darinya tentang kebutuhan-kebutuhan dunia Dan semua yang engkau butuhkan mulai dari makan, pakaian, dan lain-lain Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada Jibril AS Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwa Aku ini adalah seorang hamba yang fakir dan tidak memiliki apa-apa dari dunia Lalu untuk apa kerajaan sebesar itu? Wahab bin menabih menjelaskan Nabi Sulaiman itu tidak meminta dunia untuk dirinya sendiri Beliau meminta agar urusan dunia itu tunduk kepadanya Sehingga beliau bisa memberikan petunjuk di antara manusia Berlaku adil terhadap orang yang dizalimi Dan bisa berbuat baik kepada fakir miskin Karena sebenarnya dunia itu bagi orang saleh cuma di tangannya saja Bukan di dalam hatinya Jika terbalik, maka dunia tersebut untuk hawa nafsunya Nabi Sulaiman adalah seseorang yang tawadwa, merendah, suka duduk bersama fakir miskin Makan bersama mereka dan ngobrol bersama mereka Seolah-olah beliau ini adalah bahagian dari mereka Beliau perutnya tidak pernah penuh dari roti gandum Tidak memakai pakaian kecuali pakaian berbulu Padahal kerajaannya sangat luas dan beliau tidak mau berimfa kecuali dari hasil pekerjaannya sendiri Dan inilah sedikit video tentang Nabi Sulaiman Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Sulaiman alaihi salam dan manusia penghuni dasar laut Jin Ifrit pun tak mampu melacak keberadaannya Dalam kitab Tambihul Ghafilin Karya Abu Lait As-Samarkandi Diceritakan kisah seorang pemuda yang membuat kagum Nabi Sulaiman alaihi salam Selain seorang Nabi Nabi Sulaiman alaihi salam juga seorang raja yang terkenal Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Beliau berhasil menundukkan Ratu Balkis Dan Nabi Sulaiman juga dikenal sebagai Nabi yang bisa berdialog dengan semua binatang Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memperoleh wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang memerintahkan agar sang Nabi segera pergi ke suatu pantai Kepada Nabi Sulaiman alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kuasanya melalui sesuatu yang ajaib dan luar biasa Nabi Sulaiman alaihi salam segera berangkat ke pantai yang dimaksud Dengan seluruh bala tenteranya Baik dari kelangan jin dan manusia Dan sebahagian bala tentera lainnya dari kelangan binatang Sesampainya di sana beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib Hanya hamparan pantai yang memanjang dan laut yang terbentang luas seolah tanpa batas Nabi Sulaiman alaihi salam segera memerintahkan salah satu jin untuk menyelam di lautan Agar membawa keluar sesuatu yang nampak ajaib jika menemukannya Jin tersebut segera menyelam sedalam yang ia mampu sambil memperhatikan sekelilingnya Setelah beberapa waktu ia muncul ke permukaan dan berkata Wahai Nabi Sulaiman Aku telah menyelam sejauh yang aku mampu sampai sekian ribu meter dalamnya Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu Nabi Sulaiman alaihi salam tidak puas dengan laporan jin itu Dalam hatinya berkata Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah memfirmankan dan itu pasti adanya Hanya jin itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya Karena hal itu maka Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan jin ifrit Yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin untuk melakukan tugas tersebut Jin ifrit segera menurjunkan diri ke samudera Menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan Tetapi setelah beberapa waktu lamanya ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa Dan jin ifrit berkata Wahai Nabi Sulaiman Aku telah menyelam sejauh yang aku mampu Sampai sekian ribu meter dalamnya Dua kali dalamnya dari yang diselami jin sebelumnya Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa yang bisa aku tunjukkan kepadamu Lagi-lagi Nabi Sulaiman tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin ifrit itu Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang penggawalnya Yaitu Ashif bin Berkhaya Seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat Bahkan Allah SWT menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya Nabi Sulaiman berkata Wahai Ashif Bawakanlah dan tunjukkanlah kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah SWT di dalam lautan ini Tidak seperti dua bangsa jin yang segera mencuburkan diri ke samudera dan menyelam Ashif hanya diam sesaat Kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah SWT Tidak lama kemudian air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih Dengan pintu di empat penjurunya Pintu pertama terbuat dari intan permata Pintu kedua dari yakut Pintu ketiga dari mutiara Dan pintu keempat dari zabur jun yang berwarna hijau Ashif berkata Wahai Nabi Allah Inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah SWT kepada engkau Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman tiga kali yang diselami jin pertama Nabi Sulaiman AS memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya Kemudian pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bahagian dalam kubah tersebut Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda yang sedang beribadah di dalamnya Beliau mengucapkan salam dan berkata Wahai pemuda Mengapa engkau tinggal di dasar laut dan di dalam kubah ini Setelah menjawab salam beliau Pemuda itu menceritakan bahwa dulunya selama 70 tahun Ia merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat Ibunya dalam keadaan buddha dan ayahnya dalam keadaan lumpuh Ketika sang ibu akan meninggal Ia berdoa Ya Allah panjangkanlah umur anakku dalam ketaatan kepadamu Dan ketika sang ayah akan meninggal Ia berdoa Ya Allah jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu Di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para syaitan Setelah kewafatan kedua orang tuanya Saat pemuda itu berjalan melewati tepi pantai Ia melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka Maka ia pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya Namun tiba-tiba kubah tersebut tertutup dan dibawa melayakan ke dasar laut dan yang terdalam Maka ia menghabiskan waktunya hanya dengan beribadah kepada Allah SWT di dalam kubah itu Nabi Sulaiman SAW bertanya Pada masa siapakah engkau hidup saat itu? Pemuda itu menjawab Pada masa Nabi Ibrahim SAW Berarti pemuda itu telah tinggal di kubah itu selama sekitar 1400 tahun Tetapi sama sekali tidak ada tampak ketuaan di wajah pemuda itu Bahkan satu uban pun tidak tampak pada rambutnya Nabi Sulaiman bertanya lagi Bagaimana dengan makan minummu? Pemuda itu menjawab Setiap hari kubah ini naik ke permukaan dan seekor burung membawakan makanan dan minuman kepada aku Aku bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini yang membuatku selalu puas dan kenyang Hilang semua rasa haus dan lapar, panas dan dingin, jemuh dan malas Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur Sehingga aku bisa menghabiskan waktu untuk beribadah kepada Allah SWT Nabi Sulaiman SAW memandang pemuda itu penuh kekaguman Walaupun segala mujizat dan kelebihan yang diberikan Allah SWT kepadanya sangat mengagumkan Tetapi bagi Nabi Sulaiman SAW apa yang dialami pemuda itu juga sangat mengagumkan Ditambah lagi pemuda itu bukanlah seorang Nabi dan Rasul Dikarenakan berbakti kepada kedua orang tuanya lah yang membuatnya memperoleh kemuliaan itu Karena doa kedua orang tuanya Nabi Sulaiman SAW berkata Maukah engkau tinggal bersama kami? Pemuda itu menjawab Kembalikanlah aku ke tempat semula dan biarkanlah aku terus beribadah kepada Allah SWT Sampai waktu yang dikehendakinya Maka Nabi Sulaiman SAW keluar dari kubah tersebut dan memerintahkan Ashif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula Ashif menadahkan tangan dan berdoa Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air dan pemandangan kembali seperti semula Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas Dan semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah SWT Demikian kisah singkat ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang terkaya saat ini tidak ada apa-apanya Dan ini adalah tujuh bukti Nabi Sulaiman manusia terkaya sepanjang sejarah Berbagai literatur bahkan Al-Quran menceritakan tentang kekayaan Nabi Sulaiman yang jumlahnya memang sangat melimpah Bahkan jumlahnya jauh dari apa yang kita bayangkan Ada seorang ahli yang pernah membandingkan kekayaan Bill Gates dengan Nabi Sulaiman Ketika dikalkulasi dengan kekayaan pemilik Microsoft ini Hanya sekitar 8% saja dari total kekayaan Nabi Sulaiman Ini hanya gambaran saja Walaupun pada kenyataannya kekayaan Nabi Sulaiman mungkin berkali-kali lipat dari itu Memang sulit untuk menentukan secara pasti berapa jumlah kekayaan Nabi Sulaiman Namun beberapa bukti berikut seperti sudah lebih dari cukup Sebagai gambaran betapa kayaannya Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman pernah memberi makan seluruh makhluk hidup Ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa kita jadikan gambaran betapa kayaannya Nabi Sulaiman Kisah ini adalah tentang beliau yang suatu ketika ingin membantu Allah untuk memberi makan seluruh makhluk hidup Akhirnya Nabi Sulaiman pun berdoa dan Allah mempersilahkannya Lalu dikumpulkanlah makanan-makanan dari segala pun juru untuk ditempatkan di sebuah lapangan yang sangat luas Kemudian berkumpul juga makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya jutaan Nabi Sulaiman pun mengkalkulasi jika jumlah makanan yang menggunung ini cukup untuk semua makhluk Allah Namun apa yang terjadi ternyata sangat tidak terduga Ketika itu Allah menyuruh seikor hewan raksasa sejenis ikan untuk mengambil makanan pertama kali Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika si ikan mampu melahap semua makanan tersebut tanpa sisa sedikit pun Nabi Sulaiman pun bersejut dan menangis sejadi-jadinya lantaran ia sudah merasa sombong dengan berbuat demikian Pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah merasa sombong dengan apa yang kita punya Kisah ini juga jadi bukti jika Nabi Sulaiman memang benar-benar sangat kaya Yang kedua istana Nabi Sulaiman paling megah di dunia Diceritakan banyak literatur Nabi Sulaiman memiliki istana yang megah luar biasa Besarnya sendiri tidak terkira namun yang jelas sejauh mata memandang istana Nabi Sulaiman seperti tak ada ujungnya Di dalamnya sendiri bertaburan batu-batu mulia ada juga taman-taman dan kolam-kolam penuh air Serta sering dicertakan pula jika di dalam istana juga ada sebuah air terjun Pintu gerbangnya sendiri terbuah dari kaca dengan pilar-pilar menjulang yang jumlahnya sangat banyak Di dekat singgah sananya terdapat sebuah ruangan yang sangat luas dengan lantai yang seolah adalah genangan air-air Padahal itu adalah kaca Di dalam Al-Quran diceritakan ketika itu Ratu Bilkis sampai menjinjing pakaiannya hingga betis ketika melewati tempat ini Namun ketika Nabi Sulaiman mengatakan itu hanya kaca Sang Ratu pun tertunduk malu dan mengakui kehebatan Nabi Sulaiman Selanjutnya Nabi Sulaiman memiliki bala tentara berupa manusia, hewan, dan jin Mungkin lumrah bagi orang yang kaya raya untuk memiliki pengawal ataupun bodyguard Namun jika dibandingkan dengan Nabi Sulaiman maka satu manusia pun tidak bisa mengunggulinya Mungkin Presiden bisa dikawal dengan jutaan tentara Namun Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang tak terhingga digabungan manusia, jin, dan hewan Diceritakan di dalam Al-Quran jika Allah memampukan Nabi Sulaiman untuk menundukkan hewan-hewan Manusia dan jin untuk taat kepadanya Bahkan diceritakan pula jika masing-masing pasukan Nabi Sulaiman punya keistimewaan sendiri Yang sangat jauh bandingannya dari siapapun Misalnya jin Nabi Sulaiman yang mampu membawa sang Nabi pergi ke suatu tempat dengan sekejap mata saja Memindahkan Istana Ratu Bilkis dalam hidangan detik bahkan kurang Satu lagi Nabi Sulaiman juga mampu memerintahkan angin Dari sini makin tak bisa disangkal jika Nabi Sulaiman adalah penguasa terhebat dan paling kaya di muka bumi Yang keselanjutnya harta peninggalan Nabi Sulaiman Hingga kini ada sebahagian orang yang percaya jika Nabi Sulaiman meninggalkan sebuah warisan harta yang sangat banyak Konon harta ini terkubur di suatu tempat yang disimpan dalam sebuah peti yang terbuat dari emas Peneliti menduga jika peti ini terletak di kuil Sulaiman yang letaknya sendiri masih simpang siur Tak cuma bersih harta dikatakan pula jika di dalam peti tersebut ada batu 10 perintah yang dimiliki oleh Nabi Musa Batu ini juga jadi harta paling berharga yang nilainya tak bisa diukur Dan akan menjadi benda paling mengemparkan jika berhasil ditemukan Belakangan para peneliti berhasil menerjemahkan sebuah petunjuk yang tertulis dalam bahasa Ibrani Petunjuk ini menyimpulkan jika letak kuil Sulaiman kemungkinan menyebar di Timur Tengah Jadi apakah harta karun Nabi Sulaiman benar-benar ada? Namun yang pasti meskipun tampak adanya harta ini tak mengurangi ketakjuban kita tentang kehebatan dan kekayaan Nabi Sulaiman Dari deretan ulasan sebelumnya jelas sudah jika tidak ada satu orang pun yang kekayaannya melompaui Nabi Sulaiman Bahkan kita saja tak sanggup untuk mengirang-nyerah berapa jumlah harta yang dimiliki beliau Namun ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini Hal tersebut adalah tentang bagaimana sang Nabi menyengkapi hartanya Meskipun kaya luar biasa namun tidak pernah Nabi Sulaiman merasa sombong Memang harta sejatinya adalah titipan akan ada saat dimana kita harus mengembalikannya suatu saat kelak Yang keselanjutnya cincin penguasa dunia Menurut legenda Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga Tak hanya nilainya yang tinggi cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan magic bisa mengendalikan roh dan setan Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakaiannya Seperti dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincinnya yang berharga di perairan sungai Yordan Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya Hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya Menurut cerita, cincin tersebut ditemukan di dalam ikan Keberadaan cincin berharga itu kini masih menjadi misteri Konon, iya ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman Sementara di mana gerangan makamnya belum diketahui hingga saat ini Desas-desus lintas zaman menyemut barang siapa menemukan cincin tersebut Maka ia akan menjadi penguasa dunia Yang keselanjutnya, Tabut Perjanjian Tabut Perjanjian menjadi salah satu artefak paling dicari dari masa Nabi Sulaiman Berupa sebuah kotak kayu berisi dua batu bertuliskan sepuluh perintah Tuhan Yang didapat Nabi Musa di Gunung Sinai Seorang profesor, James Davila, mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani Bernama Triatisi of the Vessel atau Risalah Kapal Berdasarkan teks tersebut, Davila mengklaim kuil Solomon atau Nabi Sulaiman Tempat penyimpanan harta karun tersebut kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah Beberapa harta tersembunyi di berbagai lokasi di tanah Israel dan Babylonia Sementara yang lain dikirim ke malaikat Samsil, Mikael, Gabriel, dan mungkin Seriel Tulis Davila yang dikutip dari International Science Times Babylonia diketahui berada di wilayah Irak modern Meskipun mempersempit kemungkinan lokasi harta karun legendaris itu Apa isi terjemahan tersebut dianggap lebih bersifat fantasi daripada petunjuk Teks Risalah Kapal juga menyebut hal itu telah disembunyikan oleh Shemur yang lewi Salah satu dari 12 suku Israel dan para sahabatnya Namun berikutnya dalam teks itu disebutkan harta itu disembunyikan Shamsil dan malaikat lainnya Teks itu juga memuat daftar harta karun Nabi Sulaiman Mulai ornamen Taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari omas dan kemah suci tempat ibadah Yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani Peninggalan paling suci diantara harta karun itu adalah tabut perjanjian Peti bersepuh emas yang usianya sekitar 3000 tahun Menurut sejarah bangsa Babylonia, menghancurkan Kuel Sulaiman pada tahun 587 sebelum Masihi Sejak itu, peti berisi harta karun tersebut lenyap Selama berabad-abad, para arkeolog mencari peti harta karun itu Namun tetap saja tidak ada petunjuk keberadaan peti itu rusak ataupun disembunyikan Yang keselanjutnya, tambang harta Nabi Sulaiman juga disebut-sebut punya tambang harta Kabar itu pertama kali diseberluaskan pada abad ke-19 oleh seorang penulis Rider Hangrat dalam novel petualangannya yang berjudul King Solomon Mines Yang terbitkan dengan bertempatan booming penemuan arkeologi berupa situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika Setengah abad kemudian, arkeolog Amerika mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Great Valley Dekat perbandasan modern antara Israel dan Yordania Namun, tambang-tambang tersebut tak dipenuhi emas Melainkan biji tembaga yang menurut arkeolog Amerika adalah sumber kekayaan Sulaiman Karena arkeolog Amerika tak mampu mengaitkan bukti arkeologis itu dengan apa yang tertera pada kitab suci Para sejarawan modern mengabaikan temuannya Apalagi ada bukti bahwa bangsa Mesir kuno yang mengoperasikan tambang di wilayah tersebut pada abad ke-13 Yang didukung penemuan sebuah kuil kuno di sana pada tahun 1969 Namun seperti dikutip dari situs Historie pada 2008 Para peneliti menemukan situs tambang di Yordania Keybird and Nahas yang berdasarkan bukti arkeolog dioperasikan selama abad ke-10 sebelum Masihi Adapun itu sampai kini tambang yang dibayangkan penuh harta belum ditemukan Dan inilah beberapa bukti yang bahwa Nabi Sulaiman benar-benar menjadi orang yang terkaya sepanjang sejarah dunia Dan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peninggalan Nabi Sulaiman paling diincar Israel Yang bisa mengendalikan setan, jin, dan manusia Siapa yang tak mengenal Nabi Sulaiman Mujizat yang diberikan Allah kepadanya Membuat siapapun bisa terkagum-kagum bahkan iri Ia dikenal sebagai sosok yang bisa memerintahkan bangsa, jin, dan hewan Bahkan ada beberapa peninggalan berharga yang membuat siapapun penasaran Tak terkecuali Israel Benda apakah itu? Kenapa Israel sangat mengincar benda-benda peninggalan Nabi Sulaiman? Apakah Israel akan menguasai dunia setelah mendapatkannya? Tentang video ini hingga akhir untuk tahu kisah dan video ini selengkapnya Nabi Sulaiman AS terkenal akan kebijaksanaannya Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud AS yang merupakan Raja Israel Selama diangkat menjadi Nabi serta Rasul Setelah cukup umur dan ketika sang ayah wafat Nabi Sulaiman kemudian diangkat menjadi raja dari orang-orang Yahudi Yang menggantikan ayahnya Ia diberi mujizat oleh Allah SWT Seperti dapat berbicara dengan segala binatang Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran Maka dia Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semun itu Dan dia berdoa Ya Tuhanku anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mencukurin nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku Dan kepada kedua orang tuaku Dan agar aku mengerjakan kebajikan yang engkau didoai Dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam kolongan hamba-hambamu yang soleh Al-Quran Surah An-Namal ayat 19 Ia ternyata juga bisa mengendalikan makhluk halus seperti jin dan setan Selain mujizat yang melimpah Nabi Sulaiman AS adalah Sultan bergelimang harta Yang mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang, dan jin Dinting istananya terbuat dari batu poalam Tiang dan pintunya dari emas dan tembage Atapnya dari perak Hiasan dengan ukiran mutiara dan intan Berlian Pasir di taman ditaburi mutiara Pantas saja umat Israel semakin terheran-heran dan penasaran Meski dikerniai banyak kebaikan Namun sayang orang-orang Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman Mereka mengingkari jika ia adalah rasul utusan Allah Lantas orang-orang Yahudi dan mereka yang mengaku ahli kitab Ingin memiliki kemampuan Nabi Sulaiman AS Karena dapat membuat bangsa jin patuh Orang Yahudi pun menuduh Sulaiman mempunyai sebuah kitab Atau benda yang membuat mereka bisa sekuat Nabi Sulaiman Melihat Yahudi sangat rakus Setan juga ingin menyusun ide Setan sering naik ke langit untuk menguping pembicaraan dari para malaikat Tentang kejadian raib Apa yang akan dan sedang terjadi di bumi Setelah mendengar beberapa percakapan Setan memembui apa yang didengar dengan 70 kebohongan di setiap kalimat Kalimat tersebutlah yang akan menjadi sihir Mengetahui hal tersebut Nabi Sulaiman AS mengambil sihir-sihir milik setan tadi Dan mengubur sihir tersebut di bawah tempat duduk Nabi Sulaiman Hal ini dilakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan Untuk menjermuskan manusia ke depannya Namun setelah beliau wafat Bangsa Israel mencari-cari harta peninggalan tersebut Karena ingin seperti Sulaiman Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dan ahli kitab mereka Jika Sulaiman memang mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah singgah sananya Setan memperdaya Israel jika kitab itulah yang membuat Sulaiman dapat menguasai manusia Serta membuat jin dan setan patuh kepadanya Bangsa Israel percaya dan mereka segera mencari kitab yang merupakan kumpulan ajaran sihir yang dikarang oleh setan Allah berfirman Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir Padahal Sulaiman tidak kafir Artinya tidak mengerjakan sihir Hanya setan-setanlah yang kafir yang mengerjakan sihir Mereka mengajarkan sihir kepada manusia Dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil Yaitu Harut dan Marun Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu Kepada seorang pun sebelum mengatakan Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu Sebab itu janganlah kamu kafir Maka mereka mempelajari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya Dan mereka itu ahli sihir Tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun Kecuali dengan izin Allah Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya Dan tidak memberi manfaat Demi Allah sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa Berang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu Tidaklah baginya keuntungan di akhirat Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir Kalau mereka mengetahui Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 102 Di dalam sejarah ada sebuah kitab yang disebut dengan Tabut Perjanjian Ark of the Confident Yang amat populer Inilah yang menjadi salah satu benda paling dicari dari masa Nabi Sulaiman Sebuah kata kayu berisi dua batu bertuliskan sepuluh perintah Tuhan Yang ditapat Nabi Musa AS di Gunung Sinai Seorang profesor dari Universitas of St. Andrews James Davila Mengklaim berhasil menerjemahkan sebuah teks berbahasa Ibrani Bernama Triatisi of the Facial Di salah kapal yang berisi pesan bahwa Kuil Solomon tempat penyimpanan harta karun tersebut Kemungkinan tersebar di wilayah Timur Tengah Ada di lokasi tanah Israel di Babylonia Dan sisanya dikirim ke malaikan Teks risalah kapal juga menyebut harta yang dicari-cari telah disembunyikan oleh Simur Salah satu dari dua belas suku di Israel dan para sahabat Namun ternyata harta tersebut disembunyikan Syamsil dan malaikat lainnya Teks risalah kapal juga membuat daftar harta karun Nabi Sulaiman Mulai ornamen, taman Eden, instrumen musik yang terbuat dari emas, kemah suci tempat ibadah yang dapat dipindah-pindahkan untuk bangsa Ibrani Tak hanya kitab dan harta karun, ada juga benda kecil yang membuat Israel akan mabuk kepayang Menurut legenda, Nabi Sulaiman memiliki cincin yang sungguh berharga Selain bernilai tinggi, cincin tersebut konon juga memiliki kekuatan mejis Bisa mengentalikan roh dan setan Banyak yang yakin benda itu bisa menjaga dan memberi perlindungan kepada pemakaiannya Seperti yang dikisahkan, suatu hari sang raja kehilangan cincin yang berharga di perairan sungai Yordan Sulaiman menganggap perhiasan itu telah hilang untuk selamanya Hingga seorang nelayan mengembalikan benda tersebut kepadanya Cincin tersebut ditemukan di dalam badan ikan Keberadaan cincin berharga itu kini menjadi misteri Konon ia ikut dimakamkan di sisi jenazah Nabi Sulaiman Sementara keberadaan makam Nabi Sulaiman pun belum diketahui hingga sekarang Desas-desus zaman menyebut barang siapa menemukan cincin tersebut Maka ia akan jadi penguasa dunia Tak heran banyak yang mencari di mana keberadaan cincin Nabi Sulaiman Dengan kekuatan cincin Nabi Sulaiman Bangsa Israel meyakini bahwa dunia pun akan dengan mudah dikuasai Sepuluh perintah Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa Ternyata tersimpan di kuil Sulaiman atau Solomon Tempel Selain itu, peti tersebut juga berisi berbagai harta karun Kabar itu pertama kali disuperluaskan pada abad ke-19 oleh penulis H. Raider Hangrat Dalam novel Petualangan King Solomon Mines Yang diterbitkan berdepatan dengan penemuan arkeologi Seperti situs-situs kuno di Timur Tengah dan Afrika Setengah abad kemudian, arkeolog Amerika Nelson Gluck Yang mengumumkan bahwa ia telah berada di tambang Sulaiman di Gratavilly Dekat berpadasan modern antara Israel dan Jordania Namun tambang-tambang tersebut tidak dipenuhi emas Melainkan biji tembaga yang menurut Gluck adalah sumber kekayaan Sulaiman Hanya saja karena Gluck tak mampu mengkaitkan bukti arkeologis itu Dengan yang tertera pada kitab suci Para sejarawan modern mengabaikan temuan tersebut Akhirnya lokasi benda-benda peninggalan Sulaiman pun Masih menjadi misteri hingga sekarang Dan inilah sedikit video tentang Nabi Sulaiman Mudah-mudahan video ini bermanfaat Allahuakbar Sultan terkaya lewat Ketika Nabi Sulaiman traktir seluruh makhluk di bumi Nabi Sulaiman AS memiliki banyak mujizat Salah satunya mampu mengontrol jin dan hewan Selain itu tidak ada yang meragukan kekayaan Nabi Sulaiman AS Dengan banyaknya keistimewaan beliau Terbesit niat untuk memberi makan seluruh makhluk di muka bumi Dapatkah hidangan yang beliau siapkan mengenyangkan semua makhluk? Bagaimana respon beliau saat makanan yang disiapkan habis Hanya dimakan satu makhluk saja? Nabi Sulaiman AS beri makan semua makhluk Dalam kitab Drodun Nasihin Fil Wa'adhi Wal Irsyad Karya Usman bin Hasan bin Ahmad Assyakir Al-Kaubawi Tertulis sebuah kisah Nabi Sulaiman AS yang hendak memberi makan semua makhluk di bumi Niat itu pun disampaikan kepada Allah SWT Awalnya Nabi Sulaiman AS ingin memberi makan semua makhluk selama setahun Namun Allah SWT memberitahu bahwa Nabi Sulaiman AS tak akan sanggup Karena itu Nabi Sulaiman AS meminta untuk melakukannya selama sehari saja Akhirnya beliau diizinkan Nabi Sulaiman AS lalu memerintahkan bala tenteranya dari golongan manusia, jin dan hewan Untuk memberitahu semua makhluk Para juru masak lalu diperintahkan untuk menyediakan hidangan yang diperlukan Mereka memasak selama 40 hari Masakan itu pun dijaga dengan baik Anak-anak tak diizinkan untuk mendekatinya Hal itu agar mereka tidak merusak makanan tersebut Makanan itu pun dibariskan di padang yang luas Panjang makanan itu sama dengan perjalanan selama sebulan Lembarnya pun kira-kira sama dengan panjangnya Satu makhluk habiskan semua makanan setelah persiapan selesai Allah SWT pun memberi wahyu kepada Nabi Sulaiman AS Makhluk manakah yang akan memulai Nabi Sulaiman AS menjawab bahwa Yang pertama kali menyentak makanan adalah makhluk yang ada di darat dan di laut Allah SWT pun memberi perintah ikan-ikan yang ada di laut dari paus, hiu hingga kakap Ikan paus pun melahap semua makanan yang sudah disediakan Dalam sekali lahap makanan yang banyak itu habis Nabi Sulaiman AS dan para pengikutnya heran melihat itu Mereka tidak menyangka bahwa makanan yang disiapkan selama 40 hari itu Habis oleh satu jenis makhluk saja Bahkan makhluk itu belum kenyang dengan makanan yang sudah disediakan dengan begitu banyaknya Ikan paus itu berkata Sulaiman, kenyangkan aku Aku masih lapar Nabi Sulaiman AS kemudian bertanya Kau belum kenyang? Hingga kini aku belum kenyang Jawab sang ikan paus itu Mendengar ikan itu masih kelaparan Nabi Sulaiman AS memohon ampun kepada Allah SWT Beliau sadar bahwa kekayaannya yang melimpah Mampu menanggung makanan semua makhluk Untuk satu makhluk saja Ia masih terbilang kurang Beliau berkata Maha suci Allah SWT Yang telah menjamin rezeki setiap makhluknya Menjadi manusia kaya Bukan berarti bisa menandingi kekayaan Allah SWT Sang maha penciptalah yang berkuasa Untuk memberi makan semua makhluk ciptaannya Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran Dan tidak satupun makhluk bergerak di bumi Melainkan dijamin Allah rezekinya Al-Quran Surah Hud ayat 6 Dan itulah kisah tentang Nabi Sulaiman AS Yang mengetes kekayaannya Beliau ingin memberi makan semua makhluk di bumi Selama sehari Namun hanya satu makhluk saja yang memakannya Hidangan itu sudah habis Dan kisah ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Betapapun kayanya manusia Ia tidak akan sanggup menandingi kekayaan Allah SWT Nabi Sulaiman AS Yang didobatkan sebagai manusia terkaya pun Tidak sanggup memberi makan semua makhluk Allah SWT Tentu saja Tak patut seorang manusia yang beriman Merasa kekurangan Karena Allah yang maha kaya akan memberinya rezeki Hal ini sesuai dengan firmannya Hai manusia Ingatlah akan nikmat Allah kepadamu Adakah pencipta selain Allah Yang dapat memberikan rezeki kepadamu Dari langit dan bumi Al-Quran Surah Fatir ayat 32 Dan demikianlah kisah singkat ini Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Amin Kayanya Nabi Sulaiman AS pernah berniat memberi makan semua makhluk di dunia Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS ternyata membuatnya terlambat masuk surga Lalu mengapa Nabi Sulaiman bisa menjadi yang terakhir masuk surga Lalu benarkah orang yang memiliki harta yang banyak seperti Nabi Sulaiman akan lambat masuk surga Jika menyebut orang kaya Pasti pikiran kita akan langsung tertuju kepada nama-nama seperti Bernard Arnall, Bill Gates, Elon Musk, dan masih banyak lagi Tapi ternyata mereka bukanlah orang terkaya sesungguhnya Jauh sebelumnya sudah ada Nabi Sulaiman AS yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah Kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat Dan tentu tidak lupa bersyukur kepada Allah SWT Hal ini jelas tertulis dalam Al-Quran Maka ia berkata Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik Kuda sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan Al-Quran Surah Sat ayat 32 Salah satu bukti kekayaan adalah memiliki istana yang membuat kagum Hal ini dialami oleh Ratu Bill Gates Dikatakan kepadanya Masuklah ke dalam istana Maka tatkala dia melihat lantai istana itu Dikiranya kolam air yang besar Dan disingkapkannya kedua betisnya Berkatalah Sulaiman Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca Berkatalah Bill Gates Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah berbuat salim terhadap diriku Dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam Al-Quran Surah An-Namal ayat 44 Bukti kekayaan Nabi Sulaiman AS yang melimpah dapat dilihat ketika beliau berniat Memberi makan semua makhluk di bumi Kisah ini diabadikan dalam kitab Duratun Nasihin Karya Syekh Usman bin Hassan bin Ahmad Assyakir Al-Kawqabi Karena kekayaan yang diberikan Allah SWT kepadanya Nabi Sulaiman AS meminta izin untuk memberikan rezeki berupa makanan Kepada makhluk Allah SWT yang ada di bumi Nabi Sulaiman AS telah diperingatkan oleh Allah SWT bahwa ia tidak akan bisa melakukan itu Namun putra Nabi Dawud AS ini tetap ingin melakukannya Allah SWT pun akhirnya mengizinkan Nabi Sulaiman memberi makan semua makhluk selama satu hari Manusia, jin, dan hewan pun diperintahkan untuk menyampaikan undangan makan dari Nabi Sulaiman AS Sebelum acara Nabi Sulaiman AS meminta kepada juru masa untuk secara aktif membuat makanan Memasak selama 40 hari Makanan yang telah jadi dijaga dengan baik-baik Anak-anak tidak boleh mendekatinya Makanan-makanan itu pun dibariskan di padang yang luas Panjangnya mencapai jarak satu bulan perjalanan Setelah makanan siap, Nabi Sulaiman mempersalahkan makhluk yang hidup di darat dan di laut untuk memulai Allah SWT pun memerintahkan ikan-ikan besar Golongan kakap untuk memenuhi panggilan makan Nabi Sulaiman AS Ikan-ikan tersebut pun mulai menyantap makanan yang dihidangkan Ternyata makanan banyak yang telah disiapkan oleh Nabi Sulaiman AS tidak mampu mengenyangkan ikan tersebut Malah ikan tersebut masih meminta makanan kepada Nabi Sulaiman AS Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar Nabi Sulaiman AS kemudian menjawab Belum kenyangkah engkau? Ikan pun menyahut Hingga saat ini aku masih belum terasa kenyang Nabi Sulaiman AS pun sadar bahwa sebanyak apapun kekayaannya Masih lebih banyak rezeki yang dibagi-bagikan Allah SWT kepada semua hambanya Kekayaan Nabi Sulaiman AS pun berupa emas Setiap tahun menerima emas seberat 666 telin Satu telin emas diperkirakan mencapai 50 kg Ada juga yang mengatakan bahwa 33 kg atau 20-40 kg Bahkan perabot yang digunakan oleh Nabi Sulaiman terbuat dari emas Tidak ada pera Cangkir dan semua alat minum semuanya dari emas Itu belum termasuk harta yang belum ditemukan Bahkan ada menjadi incaran banyak orang Seperti tabut perjanjian atau Art of the Convenant Benda ini berupa sebuah kotak kayu Bersih dua batu bertuliskan 10 perintah Tuhan Yang didapat Nabi Musa AS di Gunung Sinai Harta karun Nabi Sulaiman AS Yang juga banyak dicari oleh manusia adalah cincin yang memiliki harga yang tinggi Dan dipercaya memiliki kekuatan magic Ada yang mengatakan bahwa siapa saja yang menemukan dan memakai cincin tersebut Akan menjadi penguasa di dunia Jadi bisa dibayangkan sebanyak apa kekayaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman AS Memang memiliki kekayaan adalah mimpi banyak orang Namun harta yang berlimpah itu bisa menyusahkan kita kelak di akhirat Harta-harta itu bisa memperlambat kita masuk ke dalam surga Tak selamanya orang kaya akan selalu mendapatkan kemudahan Ada kalanya orang harus tertahan masuk surga Karena harta yang dimilikinya Hal ini sudah dijelaskan dalam hadis Dari Abdullah bin Amar bin Aish radiyallahu anhumah Sesungguhnya kaum muhajirin yang miskin Mereka mendahului masuk surga pada hari kiamat 40 tahun sebelum orang kaya Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Ibn Hibban Dalam hadis lain disebutkan bahwa selisih masuk surga orang miskin dengan orang kaya adalah 500 tahun Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Orang muslim yang miskin akan masuk surga sebelum orang muslim yang kaya dengan selisih setengah hari Yang itu setara dengan 500 tahun Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi Dari kedua hadis tersebut disebutkan ada yang selisih 40 tahun dan ada yang selisih 500 tahun Mengenai kedua hadis ini Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menjelaskan bahwa Perbedaan ini kembali kepada perbedaan keadaan orang miskin dan orang kaya yang bersangkutan Jika persaingan itu terjadi antara sesama muhajirin Selisihnya masuk surga antara miskin dan kaya terpaut 40 tahun Sementara selain muhajirin, setengah hari di waktu kiamat sepadan dengan 500 tahun Orang-orang kaya akan ditanyai mengenai dari mana sumber hartanya Banyaknya pertanyaan yang diajukan sehingga menyebabkan waktu hisap menjadi lama Hal ini berbeda dengan orang miskin yang pertanggung jawabannya mengenai harta hanya sedikit Kondisi kedua golongan ini saat diakhirat diabadikan dalam hadis Rasulullah SAW Saya pernah berdiri di bentuk surga Ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin Sementara orang kaya tertahan dulu Hanya saja penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka Maka aku berdiri di bentuk neraka Kebanyakan yang masuk neraka adalah kaum wanita Hadis riwayat Bukhari Lambatnya orang-orang yang mendapatkan banyak kekayaan juga berlaku di kalangan nabi Termasuk nabi Suleiman SAW Semua nabi akan masuk surga Nabi Muhammad SAW adalah orang pertama yang akan masuk surga Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW Lalu siapakah nabi Suleiman SAW adalah yang paling terakhir masuk surga Sepanjang sejarah nabi Suleiman dinobatkan sebagai nabi bahkan manusia terkaya Sehingga sananya megah, kekuasaannya luas, pesukannya banyak yang tak hanya dari kalangan manusia tetapi juga jin dan hewan Nabi Suleiman SAW yang terakhir masuk surga di kalangan nabi ini diabadikan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihaya'ulimuddin Imam Al-Ghazali mengutip sabda Nabi SAW Nabi yang paling akhir masuk surga adalah Nabi Suleiman SAW bin Daud SAW karena lama proses hisap kekuasaannya Selisih Nabi Suleiman SAW dengan nabi lain masuk surga adalah 40 tahun Hal ini sesuai hadis Semua para nabi masuk surga sebelum Nabi Daud SAW dan Nabi Suleiman SAW dengan selisih 40 tahun Hadis Riwet At-Tabrani Memiliki kekayaan memang memudahkan kita untuk beramal dan membantu sesama sebagai bentuk dakwah Tapi perlu kita ingat bahwa harta yang dimiliki nantinya akan dipertanggungjawabkan Dan demikian video singkat ini Mudah-mudahan ada manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh iblis di dunia ditangkap Nabi Suleiman Apa yang terjadi? Iblis merupakan makhluk la'anatullah yang akan menggoda manusia agar memilih jalan menuju neraka Sejak berulahir hingga manusia menuju ajal tidak akan pernah lepas dari godaannya Golokan ini tidak akan membiarkan Bani Adam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya Banyak manusia berpikir jika demikian jahat iblis tersebut Mengapa Allah tidak membinasakannya saja Tetapi Allah tentu tidak menciptakan makhluk ini tanpa fungsi Pernah suatu ketika Nabi Suleiman AS memohon kepada Allah SWT untuk menangkap iblis dan memenjarakannya Nabi berharap keadaan iblis akan membuat manusia hidup lebih dentram dan damai tanpa dosa Namun apa yang terjadi setelahnya membuat Nabi Suleiman kembali melepaskan makhluk tersebut Lalu seperti apa sebenarnya kondisi yang dialami dunia tanpa iblis dan setan Dan berikut ulasannya Dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana Nabi Suleiman AS memiliki kekuatan penuh untuk menundukkan kelangan manusia, jin dan hewan Bahkan setan-setan kala itu menjadi pekerjaannya untuk membawa dan mengimpor batu-batuan, pasir serta bahan bangunan lain untuk membangun bangunan-bangunan megah Namun meski dengan kekayaan dan kekuasaan tersebut ternyata Nabi Suleiman mencari makan dan rezeki yang diperoleh dengan berjualan tas di pasar Padahal di dapur sang raja setiap hari selalu dimasakkan 4.000 unta, 5.000 sapi dan 6.000 kambing Bahkan Nabi Suleiman AS memohon kepada Allah agar diperbolehkan memenjarakan iblis Ya Allah, engkau telah menundukkan kepadaku manusia, jin, binatang buas, burung-burung, dan para malaikat Ya Allah, aku ingin menangkap dan memenjarakan iblis, merantai serta mengikatnya sehingga manusia tidak berbuat dosa dan maksiat lagi Namun permintaan ini tidak serta merta dikabulkan oleh Allah SWT Allah SWT kemudian mewahyukan kepada Nabi Suleiman bahwa tidak ada baiknya jika iblis ditangkap ataupun dibinasakan Wahai Suleiman, tidak ada baiknya jika iblis ditangkap Namun Nabi Suleiman AS tetap memohon Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya Lalu Allah pun berfirman Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan Nabi Suleiman berkata Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja Kemudian Allah mengizinkan Nabi Suleiman untuk menangkap iblis dan memenjarakannya Lalu apa yang terjadi Besokan harinya Nabi Suleiman mengutus pekerjaannya untuk berjualan tas ke pasar Namun sesampainya di pasar ada hal yang tidak biasanya terjadi Pasar tersebut kosong tanpa penghuni Semua pedagang menutup dagangan mereka Pekerjaannya lalu memberitahukan hal itu kepada Nabi Suleiman AS Nabi Suleiman bertanya Apa yang terjadi Pekerjaannya menjawab Kami tidak tahu Pada malam itu Nabi Suleiman tidak makan dan hanya minum air saja Pada hari berikutnya Anak buah Nabi Suleiman kembali ke pasar untuk berjualan tas Namun hal yang sama kembali terjadi Pasar kosong dan tidak berpenghuni Ternyata setelah diceritahu Manusia lebih banyak memilih menutup pasar Karena mereka pergi ke masjid dan menuju kuburan Untuk mengingat kematian Menangis dan meratap Mereka sibuk mempersiapkan bekal menuju ke akhirat Tanpa memperdulikan lagi keindahan duniawi Hal ini tentu membuat sang Nabi keheranan Apa yang sedang terjadi pikirnya Nabi Suleiman kemudian bertanya kepada Allah beri hal ini Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Suleiman Wahai Suleiman Engkau telah menangkap iblis itu Sehingga akibatnya manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah Bukankah sebelumnya telah kukatakan kepadamu bahwa Menangkap iblis tidak akan mendatangkan kebaikan Mendengar jawaban Allah Nabi Suleiman kemudian melepaskan iblis dan bala tenteranya Dan benar saja Keesokan harinya pasar kembali ramai Manusia kembali semangat bekerja mencari harta dunia Untuk makan dan memenuhi kebutuhannya Jadi jangan pernah berperasangka buruk terhadap ciptaan Allah Meski kita anggap tidak berguna sekalipun Karena Allah lah yang mahat tahu apa yang beliau ciptakan Dan inilah alasan kenapa Nabi Suleiman tangkap iblis Dan langsung ditugur oleh Allah Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah Dan juga mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Allah wa Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para setan utusan Nabi Suleiman alaihi salam Diserang para malaikat utusan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitab Tangkuhul Kaul Karya Sheikh Nawawi al-Bantani diceritakan Pada zaman Nabi Musa alaihi salam tinggallah seorang laki-laki bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil Disamping rumah mereka terdapat sebuah pohon besar dan rindang Sehingga banyak burung yang hinggap dan bersarang di atas rimbunnya pohon tersebut Pada suatu hari sang istri memintanya untuk memanjat pohon itu dan mengambil telur burung merpati dari sarangnya Karena telur itu akan dijadikan makanan bagi anak-anak mereka Maka lelaki itu pun lantas melakukannya dan mengambil telur burung merpati itu Tak lama kemudian induk merpati itu pun kembali ke sarangnya Betapa terkejutnya ia mendapati telur-telurnya telah raib Burung itu pun lantas mencium aroma masakan dari arah dapur rumah sekitarnya Akhirnya induk merpati itu menyadari seseorang dari rumah tersebut telah mengambil telur-telurnya dan bahkan memasaknya Induk burung merpati tersebut segera pergi untuk menghadap baginda Nabi Sulaiman AS sambil terseduh Yang sedang sang induk menuturkan kejadian tersebut Raja yang juga utusan Allah SWT itu pun mengetahui pelakunya dan memanggil lelaki itu dan menyuruhnya bertaubat Setelah mendapatkan teguran dari sang nabi lelaki itu pun mengakui kesalahannya Kemudian ia pun berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak mengulangi perbuatannya itu Beberapa hari kemudian makanan di rumah lelaki itu pun habis Istrinya lagi-lagi memintanya untuk mengambil telur merpati di atas pohon itu Lelaki itu pun berkata kepada istrinya Aku tidak mau melakukannya karena Nabi Sulaiman telah melarangku untuk mengambil telur burung itu Mendengar jawaban sang suami maka istrinya pun berkata Apa menurutmu Nabi Sulaiman peduli dengan keadaan dirimu dan merpati itu? Dia terlalu sibuk mengurus kerajaannya yang besar Sang suami menjawab Bukan begitu aku telah bersalah karena telah mengambil telur burung merpati itu Namun istrinya terus saja membujuknya agar mau mengambil telur burung merpati lagi Akhirnya lelaki itu pun mengalah Dengan berat hati ia pun memanjat pohon di samping rumahnya Dan mengambil telur-telur burung merpati itu dari sarangnya Beberapa saat kemudian induk merpati itu pun pulang ke sarangnya Induk merpati itu sangat kaget dan sedih Karena telur-telur yang akan diiraminya sudah lenyap Maka induk merpati itu kembali menemui Nabi Sulaiman AS Untuk mengadukan kejadian yang dialaminya Mendengar aduan induk merpati itu Nabi Sulaiman AS pun menjadi marah Kali ini putra Nabi Daud AS itu tidak lagi memanggil sang lelaki Beliau menyuruh dua setan untuk segera menghadap kepadanya Satu setan berasal dari penjuru timur bumi Sedangkan yang lain dari ujung barat Nabi Sulaiman berkata kepada kedua setan itu Kalian berdua aku tugaskan untuk menjaga pohon besar Tempat burung ini bersarang Jika kalian melihat seorang laki-laki dari rumah dekat pohon itu Mengambil telur merpati ini lagi Kalian harus meringkusnya Pegang kedua kakinya dan jatuhkan ia dari atas pohon itu Setelah mendengar perintah dari Nabi Sulaiman AS Lantas kedua setan dari bangsa Ajin itu bergegas pergi Untuk melaksanakan perintah sang Nabi Maka mereka pun menjaga pohon itu siang dan malam Beberapa waktu kemudian burung merpati itu pun beranak lagi Saat induk merpati sedang pergi mencerimakan Maka terlihatlah oleh sang lelaki Sarang burung itu kosong Tak terjaga Maka kemudian lelaki tersebut segera bersiap Untuk memanjat pohon Dan akan mengambil telur-telur merpati itu lagi Namun belum sempat memanjat pohon untuk mengambil telur merpati Lelaki itu pun tiba-tiba mendengar pintu rumahnya dikotu Setelah menoleh karah pintu rumahnya Ia melihat ternyata ada seorang pengemis tua Yang mendatangi rumahnya untuk meminta makanan Pengemis itu tampak sangat kepayahan Tubuhnya kurus kering Dengan pakaiannya yang compang-camping dan kusam Lelaki itu melihat sang istri membuka pintu rumah mereka Dan mendengar istrinya berkata kepada pengemis itu Maaf, kami tidak punya apa-apa Namun lelaki itu teringat Ada sepotong roti yang tersisa di dapur Dan itulah makanan terakhir di dalam rumah mereka Kemudian tanpa pikir panjang Ia pun memberikannya kepada pengemis itu Wajah peminta-minta itu berubah cerah Sambil terus mengucapkan terima kasih Dan akhirnya pengemis itu pun pergi Setelah kepergian sang pengemis Dan sebelum sang istri mendebatnya Maka lelaki itu pun langsung berkata kepada istrinya Jangan khawatir, kita masih bisa makan tulur burung merpati Yang akan kau ambil dari atas pohon itu Lelaki itu pun kemudian memanjat pohon besar di samping rumahnya Ia pun segera mengambil beberapa tulur dari sarang Yang ditinggalkan induk burung merpati itu Hingga dengan tulur itu Ia dan keluarganya dapat makan untuk sehari Beberapa waktu setelah tulur merpati itu diambil Maka pulanglah sang induk merpati ke sarangnya Induk merpati itu pun sangat kesal Karena lelaki itu lagi-lagi mengambil telurnya Perasaannya pun bercampur kecewang Karena kedua setan yang ditugaskan Nabi Suleyman Ternyata tidak menjalankan perintah sang nabi Maka induk merpati itu kembali menghadap Nabi Suleyman Dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya Mendengar aduan merpati itu Maka Nabi Suleyman pun bertambah marah Dua setan yang diberi tugas menjaga pohon itu pun Dipanggil oleh sang nabi Setelah kedua setan itu berada di hadapan Nabi Suleyman Maka sang nabi pun marah seraya berkata Kalian berdua telah berkhianat kepadaku Kedua setan itu pun menjawab dengan serentak Wahai Nabi Ya Allah Kami sama sekali tidak mengkhianatimu Salah satu setan itu pun berkata Wahai Nabi Utusan Allah Kami berdua siang dan malam selalu menjaga pohon itu Dan juga sarang burung merpati ini Tetapi ketika lelaki-lelaki itu memanjat pohon Datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya Lelaki itu memberi sepotong roti kepada pengemis tersebut Setelah selesai dengan pengemis itu Maka ia datang kembali untuk memanjat pohon Dan hendak mengambil telur-telur merpati itu Namun ketika kami berdua hendak menahannya Tiba-tiba dua malaikat datang kepada kami Tiba-tiba salah satu dari malaikat itu Melemparkan kami ke arah terbitnya matahari Dan meninjuku terus-menerus Hingga aku tidak berdaya Dan malaikat yang satu lagi melemparkan temanku ini Ke arah tenggelamnya matahari Dan juga membuatnya tidak berdaya Nabi Sulaiman AS pun menyadari bahwa Kedua setan itu tidak bermaksud ingkar terhadap perintahnya Mereka hanya tidak mampu Karena malaikat terlebih dulu mencegah kedua setan utusannya Nabi Sulaiman AS tahu bahwa Ternyata sedekah yang dilakukan lelaki itu Telah membuatnya aman dari mara bahaya setan Dan kejadian ini sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW Sedekah itu benar-benar menolak bala Hadis teriwayat Tawrani Dari Abdullah Ibn Mas'un Dan demikalah kisah singkat ini Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua Amin ya Rabbil Alamin Wallahu Alaihi Wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah sebenarnya Ratu Sabah yang mendatangi Nabi Sulaiman Benarkah beliau menikahinya Salah satu kisah yang menakjubkan dan menarik yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Kisah Ratu Bilkis dengan Nabi Sulaiman AS Kita tentunya pernah mendengar tentang Nama Bilkis sebagai Ratu Negeri Sabah Yang disebutkan tanpa namanya dalam Al-Quran Tetapi jarang yang mengetahui tentang rincian kisahnya Dan tentang detail biografinya Siapakah Bilkis itu? Dan bagaimanakah dia bisa menjadi seorang Ratu Agung Sebagaimana yang dia dapatkan? Benarkah bahwa Nabi Sulaiman AS akhirnya menikahinya? Silahkan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya Nabi Sulaiman AS merupakan salah satu Nabi teragung Allah SWT telah memberikan kepada beliau kekuasaan Yang tidak akan diberikan kepada siapapun setelahnya Beliau mampu untuk menaklukkan jin dan setan Serta menundukkan angin untuk melayani beliau Dan membawanya kemanapun beliau inginkan Beliau juga mampu untuk memahami bahasa-bahasa binatang Dan memerintahkan kepada mereka untuk juga melayani beliau Beliau memiliki pasukan yang terdiri dari berbagai jenis binatang Serta pasukan dari bangsa jin dan setan yang tak tertandingi Pada suatu hari Nabi Sulaiman AS tengah memeriksa pasukan beliau seperti biasanya Tetapi beliau tidak menemukan burung hut-hut dalam pasukan yang beliau periksa Padahal tidak ada setapun yang berani untuk tidak hadir menghadap kepada Nabi Sulaiman AS Karena mereka takut hukuman yang akan mereka terima Nabi Sulaiman AS pun marah terhadap burung hut-hut dan berniat untuk menghukumnya Serta menjadikannya pelajaran bagi yang lain Kecuali jika hut-hut memiliki alasan yang diterima Atau karena hal penting yang tidak bisa ditinggalkan Tak lama setelah itu akhirnya datanglah burung hut-hut Nabi Sulaiman pun memanggilnya dan dia pun datang Nabi Sulaiman bertanya kepadanya Apa yang membuatmu terlambat wahai hut-hut Dia pun menjawab Wahai Nabiullah Allah telah menampakkan kepada aku sesuatu yang belum engkau ketahui Aku baru saja datang dari sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama negeri Sabah Dan aku melihat bahwa yang memerintah mereka adalah seorang perempuan Aku juga mendapati bahwa kaum tersebut menyembah matahari Maka aku pun menetap sejenak di negeri tersebut Agar memperoleh berita dengan pasti Untuk disampaikan kepadamu Hal inilah yang menjadi alasan keterlempatanku Allah SWT menceritakan kisah ini dalam firmannya Maka tidak lama kemudian datanglah hut-hut Lalu dia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui Aku datang kepadamu dari negeri Sabah Membawa sesuatu berita yang meyakinkan Sungguh kudapati seorang perempuan yang memerintah mereka Dan dia dianugerahi segala sesuatu Serta memiliki singgah sana yang besar Al-Quran Surah An-Namal ayat 22-23 Disebutkan bahwa kerajaan Sabah terletak di Yemen Raja mereka sebelumnya adalah Hazhad bin Shurahbil Tetapi raja tersebut hanya memiliki satu anak perempuan Yang bernama Bilkis Ketika raja tersebut meninggal Dia pun mewariskan kekuasaannya kepada putrinya tersebut Karena dia tidak memiliki anak laki-laki Setelah Bilkis menunduki tahta kerajaan Sabah Kaumnya pun mengingkari hal tersebut Mereka meremehkan dan merendahkan ratu baru itu Sayangnya berita tentang tidak disukainya ratu baru tersebut Di kalangan rakyatnya sampai terdengar di telinga orang-orang Yang ingin menguasai negeri Sabah Maka mereka pun semakin bersemangat untuk menguasai negeri tersebut Bilkis sampai mendengar bahwa Ada seorang raja di negeri Yemen Yang bernama Amrubin Abraha Berencana untuk menguasai kerajaannya Bilkis pun kemudian menyamar memakai pakaian laki-laki Kemudian keluar dari istana menuju ke tempat raja tersebut Sesampainya disana Bilkis menyamar kembali Menggunakan pakaian seorang wanita penggoda Dan mendatangi Raja Amrubin Abraha Raja tersebut menerima kedatangan Bilkis Dan Bilkis pun melayaninya Dengan menuangkan khamar Sampai raja itu mabuk Raja itu pun menikmati minuman yang dituangkan oleh Bilkis Karena menyangka bahwa Bilkis sedang menggodanya Ketika raja itu mabuk berat Bilkis pun kemudian membunuhnya Setelah itu Bilkis kembali ke Sabah Dan kembali mendapatkan kepercayaan dari rakyatnya Setelah dia memberikan pelajaran bagi kaumnya Dan membuktikan bahwa Dia pantas untuk menduduki singgah sana raja Nabi Suleiman A.S. kaget dengan berita yang disampaikan oleh Burung Hudhud Maka beliau pun kemudian memberitahkan untuk membawa surat yang beliau tulis kepada Ratu Bilkis Untuk mengajaknya Agar memeluk agama Islam Dalam surat tersebut Nabi Suleiman A.S. mengingatkan kepada Bilkis Agar tidak menentangnya Dan tunduk kepada beliau agar mereka selamat Allah S.W.T. berfirman Sesungguhnya surat itu dari Suleiman yang isinya Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku Dan datanglah kepadaku sebagai orang Orang muslim yang berserah diri Al-Quran Surah An-Namal ayat 30-31 Bilkis pun membaca surat tersebut Dia terkejut dan bingung apa yang harus dia lakukan Dia tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan Dan apa jawaban yang harus disampaikan Kepada Nabi Suleiman A.S. Karena dia seorang pemimpin yang cerdik Dia pun kemudian mengumpulkan para pembesar kaumnya Dan meminta pertimbangan kepada mereka Mereka menyatakan bahwa mereka percaya Dengan keputusan yang diambil oleh Ratu Bilkis Apapun itu Bilkis kemudian untuk menguji Nabi Suleiman A.S. Agar dia mengetahui niat Suleiman A.S. yang sebenarnya Jika yang beliau inginkan adalah harta dan perhiasan Maka dia akan memberikan yang beliau inginkan Agar beliau tidak menanggung mereka Jika yang beliau inginkan adalah harta dan perhiasan Maka dia akan memberikan yang beliau inginkan Agar beliau tidak mengganggu mereka Tetapi jika yang beliau inginkan adalah hal yang lain Maka dia akan mengambil langkah yang berbeda Bilkis pun kemudian mengirimkan kepada Nabi Suleiman A.S. kotak-kotak berisi perhiasan yang terbaik dan terindah dan harta yang banyak Ketika hadiah tersebut sudah sampai di tempat Nabi Suleman alaihissalam beliau pun membuka kotak-kotak tersebut dan mendapati banyak harta sebagai hadiah dari Ratu Bilkis Nabi Suleman alaihissalam pun marah tak terkira karena beliau telah diberi kekuasaan oleh Allah SWT yang meliputi hampir seluruh bumi dan bala tenteranya beliau tidak kekurangan harta maupun perhiasan Nabi Suleman alaihissalam kemudian menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kekerajaan Sabah karena tidak menjalankan apa yang diminta oleh Nabi Suleman alaihissalam Allah SWT berfirman Kembalilah kepada mereka Sungguh kami pasti akan mendatangi mereka dengan bala tentera yang mereka tidak mampu melawannya dan akan kami usir mereka dari negeri itu artinya Sabah secara terhina dan mereka akan menjadi tawanan yang hina dinam Al-Quran Surah An-Namal ayat 37 Orang-orang yang diutus untuk mengirimkan hadiah itu pun kembali ke negeri Sabah dan kemudian melaporkan kepada Ratu Bilkis tentang reaksi Nabi Suleman alaihissalam sesampainya hadiah tersebut dihadapan beliau Mereka juga melaporkan kepada Ratu Bilkis pasukan yang mereka saksikan yang terdiri dari hewan-hewan, bangsa jin, serta manusia Bilkis pun mengkhawatirkan kerajaan dan rakyatnya Dia kemudian bersegera untuk menyiapkan tenggangannya dan pergi bersama para pengawalnya untuk menghadap langsung kepada Nabi Suleman alaihissalam Pada waktu itu Nabi Suleman alaihissalam mengetahui rencana Bilkis untuk mendatangi beliau Maka beliau pun berniat untuk menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada Nabi Suleman alaihissalam Nabi Suleman kemudian meminta kepada yang hadir dihadapan beliau untuk mendatangkan singgah sana Ratu Bilkis Salah satu jin terkuat pun kemudian menawarkan kepada Nabi Suleman alaihissalam bahwa dia mampu untuk mendatangkan singgah sana Bilkis sebelum beliau bangkit dari tempat duduknya tetapi Nabi Suleman alaihissalam menginginkan agar singgah sana tersebut dibawa dalam waktu yang lebih cepat Maka kemudian salah satu menteri Nabi Suleman alaihissalam menawarkan diri bahwa dia mampu untuk mendatangkan singgah sana itu dalam sekejap mata disebutkan bahwa menteri tersebut mampu untuk menandingi kekuatan jin Ifrit karena dia mengetahui nama Allah yang paling agung sehingga dia pun berdoa dengan nama tersebut dan doanya pun dikabulkan seketika hasilnya Nabi Suleman alaihissalam menerima tawaran itu dan seketika singgah sana Raku Bilkis telah sampai di hadapan Nabi Suleman alaihissalam beliau kemudian memerintahkan untuk meletakkan singgah sana tersebut di samping istananya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata aku akan membawa singgah sana itu kepadamu sebelum matamu berkedip Al-Quran Surah An-Namal ayat 40 Nabi Suleman alaihissalam kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk merubah sedikit dari singgah sana Bilkis yang telah dihadirkan tersebut hal itu beliau lakukan untuk mengunjungi Bilkis sesampainya Bilkis di kerajaan Nabi Suleman dia pun menyambut dan membawanya ke tempat diletakkannya singgah sananya kedua kaki Bilkis terpaku karena melihat pemandangan yang mengejutkan Nabi Suleman alaihissalam bertanya kepadanya apakah ini singgah sanamu? Bilkis pun menjawab sepertinya itu adalah singgah sanaku kemudian Nabi Suleman alaihissalam mengajak Bilkis ke istananya istana beliau merupakan istana terindah yang pernah ada di dalamnya terdapat ruangan yang terbuat dari kaca yang di bawahnya terdapat air yang mengalir ketika memasuki ruangan tersebut Bilkis pun menyingkap kedua kakinya Nabi Suleman alaihissalam kemudian tersenyum dan berkata lantai tersebut hanyalah kaca dan engkau tidak perlu mengangkat pakaianmu ketika melewatinya Bilkis pun merasa ta'jub dengan kerajaan yang dimiliki oleh Nabi Suleman alaihissalam dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beliau ia pun juga kemudian menyadari bahwa mereka telah berbuat zalim ketika mereka menyembah matahari dan berhala serta melakukan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bilkis kemudian menyatakan bahwa dia beserta kaumnya telah masuk islam dan bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun tentang pernikahan Bilkis dengan Nabi Suleman alaihissalam hal tersebut tidak disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah sedangkan kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Namlu bahwa sahanya perkataan terakhir yang diucapkan oleh ratu sahabat tersebut adalah sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala tersebutkan dalam firmannya dia Bilkis berkata Ya Tuhanku sungguh aku telah berbuat zalim terhadap diriku aku berserah diri bersama Suleiman kepada Allah Tuhan seluruh alam Al-Quran surah An-Namlu ayat 44 ini adalah kisah terakhir yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran berkenaan dengan ratu sahabat hasil dari kunjungan bersejarah ini adalah Islamnya ratu sahabat yang juga meniscayakan tersebarnya agama Tauhid di seluruh penjuri negeri Sabah sedangkan berita tentang pernikahan Nabi Suleiman alaihissalam dengan Bilkis berasal dari riwayat-riwayat Israeliat yang tidak bisa kita pastikan tentang kebenarannya dan mudah-mudahan video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Suleiman tega membelah seorang bayi menjadi dua bahagian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak pujian kepada Nabi Suleiman namun di sisi lain ia juga dikarniai berbagai macam kebaikan oleh Allah salah satunya adalah ia terkenal sebagai raja dan pemimpin yang sangat cerdas dalam memutuskan berbagai macam perkara yang terjadi pada rakyatnya dua diantaranya diceritakan dalam kitab kisah para Nabi karya Imam Ibn Kasir kasus sang peternak dan pemilik kebun ada pun mengenai pengambilan keputusan yang sesuai dengan hukum Allah hal ini disebutkan secara eksplisit oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika memuji Nabi Suleiman dan juga ayahnya dalam firmannya dan ingatlah kisah Daud dan Suleiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirosak oleh kambing-kambing milik kaumnya dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu dan kami memberikan pengertian kepada Suleiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 78 sampai 79 Qadisiray dan sejumlah ulama salaf menyebutkan bahwa kaum yang pertama adalah kaum yang memiliki perkebunan anggur sedangkan kaum yang kedua adalah kaum yang memiliki ternak kambing setelah itu kaum kedua mengembalakan ternak mereka di perkebunan anggur kaum yang pertama di malam hari hingga ternak kambingnya memakan pohon-pohon anggur itu tanpa diketahui pemilik kebun pemilik kebun pun mengadukan keluhannya kepada Daud dan Daud pun memutuskan bagi pemilik ternak untuk membayar ganti rugi kepada pemilik kebun setelah itu kedua pihak yang bersetru itu menemui Sulaiman dan Sulaiman bertanya apakah yang diputuskan oleh Nabi Allah Daud mereka pun menerangkan apa saja yang diputuskan oleh Daud alaihi salam lalu Sulaiman berkata kalau aku yang memutuskan maka aku akan memerintahkan pemilik ternak untuk menyerahkan ternaknya kepada pemilik kebun lalu mempekerjakan ternak-ternak itu hingga mendapatkan hasil yang sesuai dengan kerugian mereka setelah kerugian itu tertutupi maka pemilik kebun harus mengembalikan ternak kambing itu kepada pemiliknya keterangan dari Sulaiman tersebut akhirnya diberitahukan kepada Daud maka Daud pun memutuskan untuk keputusan dari Sulaiman cerita yang ingin kami ceritakan adalah cerita dua ibu yang berebut ha'asuh makna yang hampir sama juga disebutkan dalam kitab sahihain dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah radiyallahu'an ia berkata Rasulullah SAW bersabdi ketika itu ada dua orang ibu yang masing-masing memiliki satu orang bayi kemudian salah satu dari kedua bayi tersebut diterkam oleh seekor serigala hingga kedua ibu itu saling memperebutkan bayi yang masih tersisa wanita yang lebih tua berkata serigala itu telah memakan anakmu sedangkan wanita yang lebih muda berkata tidak anakmulah yang dimakan oleh serigala itu menghadapi peristiwa tersebut akhirnya kedua ibu tersebut menghadap kepada Daud untuk mencari keadilan Daud memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih tua namun kemudian kedua wanita itu juga menghadap kepada Sulaiman dan Sulaiman berkata ambillah sebelah pisau karena aku akan membelah bayi ini menjadi dua bahagian hingga setiap kalian akan mendapatkan separuh dari bayi ini wanita yang lebih muda berkata semoga Allah merahmatimu janganlah kamu melakukan hal itu berikanlah bayi itu kepadanya karena bayi itu adalah anaknya Sulaiman pun memberikan bayi itu kepada wanita yang lebih muda tersebut karena ibu kandung dari bayi itu tentu tidak akan tega melihat anaknya akan dibelah menjadi dua sepertinya kedua hukum tersebut boleh diputuskan dalam syariat mereka namun keputusan Sulaiman lebih diunggulkan oleh karena itu Allah memuji dirinya atas apa yang telah Allah ilhamkan kepadanya Allah juga memuji ayahnya dan kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud dan kamilah yang melakukannya dan kami ajarkan pula kepada Daud cara-cara membuat baju besi untuknya guna melindungi kamu dalam peperangan apakah kamu bersyukur kepada Allah Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 79 sampai 80 dan inilah sedikit kisah tentang Nabi Sulaiman yang ingin membelah bayi ternyata dari kisah ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah juga mudah-mudahan kisah ini mendapat manfaat bagi kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh inilah sosok ratu semut Nabi Sulaiman yang dijelaskan di dalam Al-Quran keberhasilan sebuah negara atau kerajaan bergantung pada siapa sosok yang menjadi pemimpin membahas soal kepemimpinan seseorang pemimpin bisa berkaca pada gaya kepemimpinan Nabi Sulaiman sang raja yang mampu memimpin manusia hewan dan jin ternyata punya kisah unik dengan ratu semut lantas bagaimana hubungan Nabi Sulaiman dengan ratu semut apakah ada persamaan kepemimpinan antara Nabi Sulaiman dengan ratu semut pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah Nabi Sulaiman dengan ratu semut simak video ini sampai habis Nabi Sulaiman diberi mujizat untuk bisa berbicara dengan hewan termasuk dengan semut meski Nabi Sulaiman adalah raja dari tiga bangsa sekaligus yakni bangsa jin, manusia, dan hewan Nabi Sulaiman tetap dengan kerendahan hati mengambil pelajaran dari sosok ratu semut apa yang dicontohkan Nabi Sulaiman ini tentu sangat berbeda dengan pemimpin kebanyakan dimana ketika kekuasaan sudah dalam gengkaman maka sombong, serakah, dan semenemena menjadi sifat yang dimiliki oleh sebahagian pemimpin saat ini berbeda dengan Nabi Sulaiman, sosok pemimpin mempunyai ilmu yang luar biasa harta yang banyak, bahkan kerajaan zaman itu tidak ada yang mengalahkannya meski dengan segala kelebihan yang dimiliki Nabi Sulaiman tidak pernah terbesit sedikitpun kesombongannya Nabi Sulaiman AS selalu bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Nabi Sulaiman pun sangat terespek dengan seruan satu semut yang sedang menyayangi rakyatnya hal ini dapat dilihat sebagaimana kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya terijin, manusia, dan burung lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan ketika mereka sampai di lembah semut, berkata seekor semut Hai semut, semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya sedangkan mereka tidak menyadari maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu dan dia berdoa Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmatmu yang telah engkau anugerahkan kepada aku dan kepada kedua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal soleh yang engkau ritoim dan masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh Al-Quran Surah An-Ramal ayat 17-19 Ayat ini menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman menghargai perintah Sang Ratu Semut yang mengerahkan pasukan semut untuk masuk terlebih dahulu ke sarangnya Nabi Sulaiman membiarkan para semut-semut itu berlalu terlebih dahulu dengan memerintahkan pasukan untuk berhenti sejenak Setelah itu, barulah Nabi Sulaiman dan para pasukannya melanjutkan perjalanan Berpijak pada dalil tersebut Nabi Sulaiman dan Ratu Semut memiliki persamaan Hal yang sama dari Ratu Semut dan Nabi Sulaiman telah memimpin adalah memiliki rasa sayang kepada rakyatnya Bahkan terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah SWT selain manusia Selain kekayaan yang berlimpah dan ilmu yang sangat luas yang dimiliki Nabi Sulaiman Allah SWT memberikan mu'jizat lain yakni dapat menundukkan angin, laut, dan binatang Dengan keistimewaan itu, Nabi Sulaiman dapat berpergian mengendarai angin Itulah keberkahan yang diberikan Nabi Sulaiman sebagai hamba yang pandai bersyukur Janji keberkahan kepada hamba yang pandai bersyukur ini disebut dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan ingatlah juga Tatkala Tuhanmu memaklumkan Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 Orang yang pandai bersyukur adalah salah satu wujud ketaatannya kepada Allah SWT Maka Allah SWT akan menambah nikmat dengan diberi tambahan kasih sayang Allah SWT akan menambah nikmat segala kebutuhan dan hajatnya dipenuhi Itulah yang dialami oleh Nabi Sulaiman AS Nabi Sulaiman AS dapat memerintahkan jin dan burung untuk membantunya dalam peberangan Nabi Sulaiman pun dapat berbicara dan mengerti bahasa binatang Kelebihan inilah yang membuat Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan ratu semut Ratu semut yang ditemui Nabi Sulaiman berendam Jersan Pasukan semut yang dipimpin ratu semut yang bernama Jersan itu Bertemu dengan Nabi Sulaiman di tengah perjalanan Pertemuan saat pasukan Nabi Sulaiman memasuki sebuah lembah Ratu semut yang mengarahkan pasukannya berlindung dari pasukan Nabi Sulaiman Pula Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak Hal ini adalah wujud dari persamaan ratu semut dan Nabi Sulaiman Punya kasih sayang yang begitu mendalam pada masing-masing rakyat yang dipimpinnya Ini menunjukkan bahwa ratu semut dan Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan dan kekayaan Tidak lantas membuatnya semena-mena pada rakyatnya Mereka tidak pernah lupa bahwa segala kekayaan, ilmu, dan keistimewaan yang dimiliki berasal dari Allah SWT Nabi Sulaiman AS tidak pernah lupa menyukuri apa yang telah Allah SWT berikan kepadanya Nabi Sulaiman bahkan berdoa agar Allah SWT terus melimpahkan rasa syukur kepadanya Nabi Sulaiman dapat memahami rasa takut dan khawatir yang dialami para semut Karena ia kemudian mengajak pasukannya untuk mencari jalan lain Para semut pun akhirnya selamat Karena kebijaksanaannya itu para semut pun kagum dan hormat kepada Nabi Sulaiman AS Ada banyak pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ratu semut dan Nabi Sulaiman Pelajarannya ya aneh adalah jauhi kesembongan Karena kesembongan akan menjauhkan dari kebijakan Nabi Sulaiman AS dan ratu semut yang sangat sayang kepada rakyatnya menjadi pelajaran dan inspirasi kepada para penguasa Untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyatnya Juga mencukurin nikmat Allah SWT adalah pelajaran penting yang dicentuhkan oleh Nabi Sulaiman AS Walaupun Nabi Sulaiman memiliki banyak keistimewaannya Tetapi ditatawadu kepada Allah SWT Nabi Sulaiman selalu mendoakan orang tuanya Nabi Daud AS Dan tidak menampakkan kesembongan Sebagaimana Islam mengajarkan tentang akhlak yang luhur dan mulia Maka kita diperintahkan untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak yang tercela Ada banyak dalil yang menunjukkan pujian bagi pemilih akhlak baik dan celaan bagi yang memiliki akhlak yang buruk Sikap sombong ini termasuk akhlak yang harus dihindari oleh setiap muslim Sikap sombong yang timbul pada dari seseorang akan memandang dirinya berada di atas kebenaran Juga akan merasa lebih di atas orang lain Islam sangat mencela orang yang memiliki sikap sombong Termasuk sikap sombong yang dimiliki oleh seseorang pemimpin atau raja Hal ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri Al-Quran Surah Al-Lukman ayat 18 Manusia biasa atau seseorang pemimpin sekalipun Sebaiknya mengambil banyak pelajaran dari ratu semut dan Nabi Sulaiman Kisah Nabi Sulaiman dan ratu semut yang begitu menyayangi rakyatnya Juga mengandung pesan untuk tidak menyakiti binatang terutama semut Semut memang binatang kecil Namun juga bahagian dari makhluk ciptaan Allah SWT Semut punya hak untuk dilindungi Kisah Nabi Sulaiman dan ratu semut yang sangat sayang dan begitu melindungi rakyatnya Bisa menjadi contoh untuk pemimpin saat ini Ratu semut sangat sayang kepada rakyatnya Sehingga negara semut dalam keamanan Sebagai makhluk ciptaan Allah SWT Seharusnya kita mampu bersyukur akan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT Dan demikian video singkat ini Mudah-mudahan dalam manfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh